Zhang Yufei mau tidak mau meminta Huling Yun untuk menaikkan harga lagi. 210 batu hitam kelas menengah, biayanya telah pulih, dan dia masih bisa mendapat untung kecil. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan masyarakat terus menaikkan harga karena khawatir batu kasar berukuran besar tersebut tidak akan laku. Batu kasar nomor 12, 210 batu hitam kualitas sedang untuk ketiga kalinya, juru lelang cantik sangat kooperatif dan mengakhiri penawaran dengan cepat. Zhang Yi mendapatkan batu kasar kesukaannya dengan harga yang sangat murah, setidaknya sebanding dengan nilai batu kasar itu sendiri. Penawaran untuk batu kasar nomor 11 segera dimulai. Batu kasar nomor 11 jauh lebih besar daripada batu kasar nomor 12, tetapi terlihat jauh lebih baik dan memiliki banyak pola misterius di atasnya. Pola suan terbentuk oleh erosi suan ki selama bertahun-tahun. Batu mentah dengan pola suan biasanya mengandung batu suan yang bagus. Penawaran batu kasar nomor 11 menjadi jauh lebih intens, begitu dimulai, penawaran dilakukan dengan batu hitam kualitas sedang, dan harga terus naik mencapai 630 batu hitam tingkat menengah. Jiang Yi pun mencermati batu kasar nomor 11 yang berisi batu hitam mutu rendah dan hanya sedikit batu hitam mutu sedang. Tergantung intensitas penawarannya, harga batu kasar ini akan meroket. Benar saja, tidak lama kemudian, seseorang menaikkan harga batu kasar nomor 11 menjadi 2000 batu hitam kelas menengah, dan banyak orang yang menawar. Ujung-ujungnya batu kasar nomor 11 dijual dengan harga tinggi 4700 batu hitam kelas menengah yang membuat banyak orang berseru. Bertaruh pada batu memang sangat beresiko. Memang terlalu beresiko menggunakan begitu banyak batu hitam kelas menengah untuk membeli batu kasar. Niat Baiping adalah untuk melihat Bab Hei Yais Broter. Penawaran untuk 10 batu kasar terakhir menjadi lebih intens, dan tidak ada satupun batu kasar yang harganya lebih rendah dari 5000 batu hitam kualitas menengah. Apalagi batu kasar nomor 3 dan batu kasar nomor 2 sama-sama berharga puluhan ribu batu hitam kelas menengah. Penawaran untuk Raja Batu Kasar bahkan lebih seru. Juru lelang cantik itu juga sedikit bersemangat dan berkata dengan lantang final kita adalah Raja Batu Kasar. Tidak ada harga cadangan dan tidak ada batasan. Orang pertama yang menawar 100 batu hitam bermutu tinggi secara langsung mempromosikan Raja Batu Kasar ke tingkat penawaran batu hitam bermutu tinggi. 1 batu hitam bermutu tinggi setara dengan 100 batu hitam bermutu menengah, 10 ribu batu hitam bermutu rendah, dan 100 batu hitam bermutu tinggi sudah harganya setinggi langit. Ini baru permulaan. 200 batu hitam bermutu tinggi, saya akan memutuskan Raja Batu Kasar. 300 batu hitam kelas atas. 400 batu hitam bermutu tinggi. Melihat penawaran yang sengit, Jiang Yi langsung menyerah. Raja Batu Kasar ini mungkin saja mengandung batu hitam bermutu tinggi, atau bahkan batu hitam bermutu tinggi, namun risikonya masih sangat tinggi. Terlebih lagi, dengan momentum saat ini, penawaran Raja Batu Kasar akan sangat sengit. Belum diketahui berapa banyak batu hitam bermutu tinggi yang dibutuhkan untuk memenangkan batu kasar tersebut. Pakar muda seperti Hu Lingyun dan Wu Dingtian, yang tidak kekurangan batu hitam, bergabung dalam penawaran satu demi satu. Zhang Yufei sangat bersemangat. Pavilion Zenwu benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harga penawaran Raja Batu Mentah telah naik menjadi 1.600 batu hitam bermutu tinggi. Harga ini memang tidak murah, namun jauh dari harga sebenarnya Raja Batu Kasar. 2.000 suansi Wu Dingtian kelas atas pasti akan diperoleh. Xingzhan juga mengajukan penawaran 2.300 batu hitam bermutu tinggi. 2.500 batu hitam bermutu tinggi. Wu Dingtian menaikkan harganya lagi. 2.600 batu hitam bermutu tinggi dan es hitam juga ditawar. Masih banyak penawar. Selain orang-orang kuat dari sekte tersembunyi, ada juga beberapa orang kuat tersembunyi yang juga ikut memperebutkan Raja Batu Mentah. Orang yang suka berjudi batu tidak bisa tergiur dengan batu kasar sebesar Raja Batu Kasar. Raja Batu asli tidak hanya berukuran besar, tetapi juga memiliki banyak pola misterius di dalamnya. Pada dasarnya dapat dipastikan mengandung sejumlah besar batu misterius. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Selama Raja Batu Kasar ini bisa mengandung sum-sum misterius, mereka akan menghasilkan banyak uang. Sumsum misterius adalah harta yang tak ternilai harganya, mengandung energi yang sangat besar dan murni. Berbeda dengan batu misterius, energi sum-sum misterius sangat mudah diserap dan tidak banyak terbuang. Tentunya jika mengandung suan kristal akan semakin berharga. Suguk Guk juga mengandung energi yang sangat besar dan murni, dan ketika Suguk Guk ditempatkan di sana, ia akan menyerap suanki di sekitarnya dan terus-menerus membentuk suanshi di sekitar Suguk Guk. Memiliki Suguk Guk sama dengan memiliki pembuluh darah Suguk Guk. Namun, sebagian besar pembuluh darah Suguk Guk tidak mengandung Suguk Guk. Suguk Guk sangat langka sehingga sangat langka di dunia. Bahkan suan jingsha adalah harta karun yang sangat langka. Raja Batu Kasar berasal dari Tiankeng paling terkenal di benua Suanwu, 18 batu hitam raksasa teratas dalam lelang ini semuanya berasal dari tambang yang sama. Harga penawarannya sudah mencapai 3.800 batu hitam bermutu tinggi. Adakah yang mau menaikkan penawarannya? Saat ini, jumlah penawar telah menurun secara signifikan, dan juru lelang cantik tersebut mengungkapkan beberapa berita mengejutkan. Tiankeng adalah salah satu tempat berbahaya di benua Suanwu dan bukan milik kekuatan apapun. Namun, orang kuat yang dapat memasuki Tiankeng untuk mengumpulkan batu mentah diperkirakan setidaknya memiliki tingkat Suanwang atau lebih tinggi, atau bahkan lebih tinggi. Bahkan jika Anda adalah orang kuat seperti Suanwang atau lebih tinggi, Anda mungkin tidak bisa keluar setelah masuk. Batu mentah dari Tiankeng seringkali mengandung batu hitam bermutu tinggi. Begitu juru lelang selesai berbicara, semakin banyak orang yang menawar. Jiangyi sudah menyerah dalam menawar. Mendengar bahwa Raja Batu Kasar itu berasal dari Tiankeng dan sama dengan batu kasarnya, dia langsung tertarik. Jika Raja Batu Asli benar-benar berasal dari Tiankeng, maka kemungkinan besar di dalamnya terdapat batu misterius bermutu tinggi, dan tidak heran jika sum-sum misterius tersebut muncul. Saya telah melihat bahwa Raja Batu Asli mengandung sejumlah besar batu hitam tingkat rendah. Sepertinya saya harus mengambil resiko dan membelinya. Mungkin itu berisi sum-sum misterius, atau paling buruk, itu harus berisi batu misterius terbaik. Ini dari lubang pembuangan, jadi seharusnya tidak terlalu buruk. Dia juga telah melihat 18 batu kasar teratas sebelumnya. Pada dasarnya, semuanya berisi banyak batu hitam, tetapi banyak di antaranya berisi sejumlah besar batu hitam bermutu rendah, tetapi ada kemungkinan besar ada batu hitam bermutu tinggi, batu hitam di dalamnya. Dari batu kasar tersebut, batu kasar nomor 12 yang dibelinya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik, dan yang terluar adalah batu hitam kualitas terbaik. Ia juga telah membeli banyak batu kasar yang berisi batu hitam kualitas terbaik sebelumnya, namun batu hitam kualitas terbaik relatif sedikit, seringkali hanya 2 atau 3 buah, dan lebih dari 10 buah relatif jarang. Seperti batu kasar nomor 12, yang berisi sejumlah besar batu hitam berkualitas tinggi, dia pernah memilikinya sebelumnya, batu kasar yang dia berikan kepada Hongyang. Namun batu kasar itu jauh lebih kecil dari batu kasar nomor 12, jadi tidak ada bandingannya. Raja batu asli sangat besar dan berasal dari Tiankeng. Kemungkinan besar di bagian tengahnya terdapat batu hitam kualitas terbaik. Ada begitu banyak orang tua yang kuat di Mutiara Keos Wuji. Mereka membutuhkan batu hitam terbaik untuk memulihkan kekuatan mereka. Karena kemungkinan raja batu asli berisi batu hitam terbaik semakin meningkat, Jiangyi tidak punya alasan untuk menyerah begitu saja. Bagaimanapun, dia membeli batu kasar dalam jumlah besar dan menghasilkan beberapa batu hitam bermutu tinggi. Batu hitam bermutu tinggi tidak ada gunanya bagi orang-orang tua itu. Bahkan jika dia mengambil risiko, dia akan mencoba mendapatkan lebih banyak batu hitam bermutu tinggi. Ada banyak orang yang sama tertariknya dengan Jiangyi, dan mereka semua menaikkan harga. Dia ragu-ragu sejenak, dan harga raja batu mentah telah melebihi 5.000 batu hitam bermutu tinggi. Jiangyi mau tidak mau tiba-tiba menaikkan harga 6.000 batu hitam bermutu tinggi. Daripada membiarkan harga naik secara perlahan, lebih baik menaikkannya dengan cepat untuk menakuti beberapa penawar. Zhang Yufei berkata dengan heran sungguh menakjubkan. Ada juga orang kaya di aula. Wu Ding Tian berkata dengan suara yang dalam saya memiliki kesan tentang orang ini. Dia diam-diam mengambil batu kasar nomor 12 sebelumnya. Mengambil tindakan lagi menunjukkan bahwa batu kasar nomor 12 mungkin juga mengandung batu hitam bermutu tinggi. Hu Ling Yun berkata orang yang membeli batu kasar sebelumnya telah kehilangan jejaknya, dan dia tidak muncul di pelelangan batu kasar. Orang ini kemungkinan besar adalah orang kuat, tapi menyamar. Wajah Wu Ding Tian berubah drastis dan dia berseru berbicara tentang penyamaran, saya memikirkan Jiangyi. Mungkinkah dia adalah Jiangyi? Bahkan orang yang muncul tiga hari lalu dan membuat keributan di pasar mungkin adalah penyamaran Jiangyi. Suaranya agak keras, tapi untungnya mereka berada di kamar pribadi dan suaranya tidak menyebar. Zhang Yufei tidak dapat mempercayainya Tuan Tian, aaa Jiangyi pandai menyamar, tetapi orang yang membuat keributan di pasar sangat baik, seharusnya bukan dia. Dia belum pernah berhubungan dengan Jiangyi, jadi dia tentu saja tidak tahu seberapa kuat Jiangyi. Hu Ling Yun berkata dalam hal ini, orang yang menghabisi dua suan zong di bawah kita sebelumnya mungkin adalah Jiangyi. Jiangyi sangat berani, dan dengan cara dia menyamar, sangat sulit untuk menangkapnya. Wu Ding Tian berkata Jiangyi memiliki harta karun istana suan, ditambah dengan harta karun istana huang, batu huanglong, sangat dapat dimengerti bahwa budidaya dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sepertinya kita semua meremehkannya. Terlepas dari apakah orang ini Jiangyi atau bukan, kita harus segera mengirimkan orang kuat untuk memantau setiap gerakannya. Kita lebih memilih menghabisi 3.000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Zhang Yufei menganggup dan berkata, oke, mari kita kirim orang-orang kuat masing-masing dan membuat persiapan terlebih dahulu. Harga raja batu kasar masih naik. Jiangyi sekali lagi menaikkan harga ribuan, menaikkan harga menjadi 8.000 batu hitam bermutu tinggi. 8.000 batu dalam bermutu tinggi pasti bernilai tinggi, dan banyak orang menyerah. Untuk mengujinya, Wu Ding Tian mengajukan tawaran lain 8.500 batu hitam bermutu tinggi. Jiangyi, 9.000 batu hitam bermutu tinggi, tidak ragu sama sekali. Penawaran raja batu kasar berbeda dengan penawaran batu kasar no. 12. Anda harus menunjukkan momentum untuk menakut-nakuti banyak penawar. Begitu dia ragu-ragu, orang lain akan mengira dia telah mencapai batasnya dan kemungkinan besar akan terus menawar dengannya. Harga 9.500 harimau batu hitam lingyun bermutu tinggi kembali naik. Zhang Yufei tersenyum dan berkata, Tuan Tian, AAAA Pangeran, terima kasih atas bantuan Anda. 9.900 batu hitam bermutu tinggi Jiangyi hanya bisa terus menaikkan harganya. Dengan harga setinggi itu, hanya sedikit orang yang menawar. Wu Ding Tianhuling Yun pun menyerah, mereka tidak berani mengambil risiko. Tawaran berikutnya adalah puluhan ribu batu hitam bermutu tinggi, yang setara dengan 1 juta batu hitam kelas menengah. Bahkan jika mereka membantu Zhang Yufei, ada batasnya. Di luar dugaan, harga King of Rough Stone langsung melebihi 10.000, namun tidak ada yang menaikkan harganya. Jiangyi menggunakan 9.900 batu hitam bermutu tinggi untuk mendapatkan raja batu kasar yang besar. King of Rough Stone-nya terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam tas penyimpanan dan sabuk penyimpanan. Jiangyi tidak ingin orang-orang tahu bahwa dia memiliki harta tersimpan seperti mutiara kekacauan tanpa batas, jadi dia tidak punya pilihan selain mengungkap batu di pavilion Zenwu. Setelah pelelangan berakhir, tempat pavilion Zenwu didedikasikan untuk mengungkap batu dipenuhi orang-orang. Semua orang tahu bahwa batu kasar sebesar itu tidak bisa langsung diambil. Kantong penyimpanan batu kasar nomor 12 masih bisa dibawa pergi, namun batu kasar tersebut harus dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Jiangyi tidak mempercayai orang-orang di pavilion Zenwu, jadi dia melakukan analisis batu itu sendiri. Jiangyi sebelumnya telah memeriksa struktur raja batu mentah. Dia memotong batu mentah tebal di luar dengan sangat cepat. Segera, sebuah batu misterius yang tingginya lebih dari 20 meter, lebarnya lebih dari 10 meter, dan tebalnya hampir 10 meter muncul di depan semua orang. Ketika orang-orang melihat bahwa lapisan terluar adalah batu hitam tingkat rendah, mereka menjadi sedikit sarkastik. Untungnya saya tidak melanjutkan menawar. Lapisan luarnya terbuat dari batu hitam kualitas rendah, dan kemungkinan berisi batu hitam kualitas tertinggi di dalamnya tidak lebih dari setengah, dan kandungan batu hitam kualitas tertinggi tidak bisa menjadi terlalu banyak. Tampaknya raja batu kasar ini tidak memiliki sum-sum misterius. Alangkah baiknya jika memiliki batu misterius terbaik. Banyak orang yang menyombongkan diri atas lelucon Jiang Yi. Jiang Yi mengabaikan orang-orang itu. Dia mulai berpikir tentang cara memotong batu hitam itu menjadi potongan-potongan kecil. Memotongnya langsung dari tengah pasti tidak akan berhasil, karena dapat merusak esensi misterius yang terkandung di dalamnya. Tentu saja, kecil kemungkinannya ada sum-sum misterius di dalamnya, tetapi Jiang Yi tidak mau mengambil risiko. Akhirnya Jiang Yi memutuskan untuk memotong bagian atas dan bawah batu hitam tersebut agar bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Setelah memikirkannya, Jiang Yi mulai memotong. Memotong bagian atasnya terlebih dahulu, ia memotong bentuk setinggi 5 meter. 5 meter dipotong dengan satu pisau, dan banyak orang melebarkan mata, ingin melihat batu misterius tingkat apa yang akan muncul. Jiang Yi juga sangat gugup. Dia memasukkan bagian yang dipotong itu ke dalam tas penyimpanannya. Niat Baiping adalah untuk melihat Bab Hei Yais Broter. Ternyata itu adalah batu hitam kelas atas. Ada banyak sekali batu hitam kelas atas. Ya Tuhan, apakah saya membacanya kan? Saya sudah melihat batu hitam terbaik. Banyak orang berseru. Banyak orang yang tadinya sombong menjadi sangat iri. Uding Tianhu Lingyun dan Zhang Yufei juga hadir. Melihat mereka melihat batu hitam kelas atas begitu cepat, mereka tahu bahwa Jiang Yi telah menghasilkan banyak uang kali ini. Jika Anda masih dapat melihat batu hitam kelas atas jika Anda memotongnya 5 meter di bawah, bukankah itu berarti tinggi batu hitam kelas atas saja lebih dari 10 meter? Hu Lingyun menghela nafas sungguh tidak terbayangkan bahwa mungkin ada sum-sum misterius atau bahkan kristal misterius di begitu banyak batu misterius kelas atas. Sebelumnya, Zhang Yufei sangat bahagia karena pavilion Zenwu menghasilkan banyak uang. Jika mereka tahu bahwa Raja Batu Kasar berisi begitu banyak batu hitam berkualitas tinggi, mereka tidak akan mengajukan penawaran sama sekali. Wajahnya sangat jelek, dan dia juga menunjukkan keserakahan. Tentu saja, banyak orang yang menunjukkan keserakahan, terhitung lebih dari 90 persen. Jiang Yi tidak peduli dengan pandangan orang-orang itu, dia terus memotong bagian bawahnya. Begitu pula ia memilih untuk memotongnya setinggi 5 meter, sehingga bongkahan batu hitam terbesar hanya tingginya lebih dari 10 meter dan lebar 10 meter, dan bisa langsung dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan terbaik. Ketika dia memotong bagian bawahnya, yang terlihat masih berupa batu hitam kelas atas, dan dia bisa melihat keadaan cabang-cabang batu hitam kelas atas. Batu hitam ini sangat aneh, lapisan terluar dari batu hitam mutu rendah tebalnya kurang dari setengah meter, begitu pula dengan batu hitam mutu menengah yang tebalnya hanya setengah meter. Masih ada lagi batu hitam bermutu tinggi, dengan ketebalan 2 meter. Dengan kata lain, setelah lapisan luarnya dicukur dengan ketebalan 3 meter, sisanya adalah batu hitam bermutu tinggi. Ketinggian batu hitam kualitas terbaik saja adalah 16 atau 17 meter, sungguh sulit dipercaya. Saya yakin hanya sedikit orang yang pernah melihat batu misterius sebesar itu dengan kualitas terbaik. Tidaklah mengherankan sama sekali jika batu misterius berkualitas tinggi tersebut mengandung sum-sum misterius, dan banyak orang bahkan lebih iri. Jiangyi segera menyingkirkan batu misterius itu, lalu mengabaikan mata seraka itu dan keluar dari pavilion Zenwu. Banyak orang mengikutinya keluar, dan niat mereka jelas, untuk menghabisi orang dan merampas harta karun. Begitu dia sampai di jalan, seseorang telah mengambil tindakan dan menghalangi jalan Jiangyi. Jika Anda menyerahkan batu hitam itu, hidup Anda akan terselamatkan. Jiangyi sangat marah jika Anda memiliki kemampuan, datang dan dapatkan. Beberapa orang kuat dengan budidaya Suanshi bergegas menuju Jiangyi, dan serangan mereka sangat sengit. Jiangyi berubah menjadi angin puyuh dan bergegas ke arahnya. Dengan pedang besar di tangannya, dia berturut-turut menghabisi beberapa orang Suanshi yang kuat. Setelah menghabisi beberapa orang Suanshi yang kuat, dia melarikan diri tanpa henti. Ini adalah wilayah dinasti Harimau, dan terlalu banyak orang kuat dari sekter rahasia yang pergi ke sini. Jika dia dikepung, akan sulit untuk melarikan diri. Meskipun sekter rahasia tersebut belum memobilisasi tokoh-tokoh kuat, lebih baik tinggalkan kota huju terlebih dahulu. Wu Ding Tian berkata dengan dingin mengejar tidak bisa membiarkan dia lepas dari pandangan kita. Selain itu, pergi dan minta Senior Shen Lin untuk segera mengambil tindakan. Terlepas dari apakah dia Jiangyi atau bukan, dia harus ditangkap. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan begitu banyak batu dalam berkualitas tinggi jatuh ke tangan orang lain. Tuan Tian, AAA Shen Lin bukanlah sesuatu yang bisa kami minta. Beritahu Senior Shen Lin bahwa seseorang telah membuka sejumlah besar batu hitam berkualitas tinggi, dan katakan padanya bahwa saya curiga orang ini adalah Jiangyi. Itu Tuan Tian. Zhang Yufei juga dengan cepat mengirimkan orang untuk mengundang orang-orang berkuasa dari Zhenwu Zhong untuk datang. Jika orang ini benar-benar Jiangyi, jika dia menghabisinya, dia bisa mendapatkan harta dalam jumlah besar, yang di luar imajinasi. Bahkan jika dia bukan Jiangyi, batu hitam besar saja sudah cukup bagi sekte Zhenwu untuk mengirimkan ahli terbaik. Jiangyi berlari sambil memperhatikan pergerakan Wu Dingtian dan lainnya. Dia tahu bahwa Wu Dingtian akan mengundang orang-orang berkuasa untuk memperkuatnya, dan dia tidak berani meremehkannya. Prioritas utama adalah menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya sehingga dia bisa melarikan diri dengan selamat. Hanya saja terlalu banyak orang yang ingin merebut harta karun itu, termasuk Xuan Zhong Suan Jun yang sakti. Dengan orang-orang kuat yang mengejar mereka, terlalu sulit baginya untuk melarikan diri. Dia terjun cepat ke dalam kerumunan dan menggunakan jalan keluarnya dengan langkah tanpa jejak, dengan mudah menghindari arus orang. Lihatlah kecepatan orang ini, sangat mirip dengan kecepatan Jiangyi menjadi terkenal. Wu Dingtian berkata dengan heran. Hu Lingyun berkata dengan suara yang dalam karena dia adalah Jiangyi, maka kita harus mempertahankannya bagaimanapun caranya. Dia mulai mengirim pengawal istana, berniat menggunakan pengawal istana untuk menahan Jiangyi. Jiangyi masuk ke kerumunan dan melihat situasinya dengan jelas. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menggunakan susunan luar angkasa, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari kota huju. Ketika dia melihat bahwa beberapa orang kuat yang paling dekat dengannya berada agak jauh darinya, dia segera mengeluarkan disformasi ruang angkasa dan bersiap untuk berteleportasi. Dispace Array membutuhkan waktu beberapa detik. Jika diserang selama periode ini, transmisi harus dihentikan. Kini setelah ia mendapatkan batu hitam terbaik, tentunya ia tidak akan terus-menerus membuang waktu bersama orang-orang tersebut. Dia berhenti tiba-tiba, dan kemudian mengaktifkan dispembentukan ruang. Kenapa dia berhenti? Mengapa kamu begitu peduli? Cepat bas media, batu hitam kelas atas akan menjadi milik kita. Di antara mereka, dua prajurit Suanjun adalah yang tercepat dan akan bergegas menuju Jiangyi. Mereka tidak yakin, jadi mereka ragu-ragu sejenak. Akibatnya, Jiangyi menghilang, tepat dalam jangkauan mereka, dan menghilang tanpa jejak di depan mata mereka. Kenapa dia hilang? Seru Zhang Yufei, Wu Dingtian berkata dengan suara yang dalam saya yakin dia adalah Jiangyi, karena Tuan Yilin Feng pernah memberinya kartu teleportasi. Jika dialah yang menghabisi kedua Suanjong saya sebelumnya, maka kartu teleportasi seharusnya digunakan dua kali. Jika dia adalah Jiangyi, dia mungkin yang menyebabkan gejolak pasar. Tidak disangka Jiangyi memiliki begitu banyak identitas, dan semuanya telah melakukan hal-hal yang menggemparkan. Zhang Yufei berkata dengan kaget. Wu Dingtian berkata dengan marah sialan, aku membiarkan dia kabur lagi. Sungguh tidak mudah untuk menangkapnya. Tuan Tian, aaa kita harus kembali dan membuat pengaturan. Kita akan segera pergi ke rumah harta karun Tianwu, kata Hu Lingyun. Oke, mari kita bekerja sama, dan Jiangyi akan tersingkir saat itu, dan keuntungannya akan dibagi rata. Jiangyi tiba di pegunungan Longpan, dia memasuki mutiara keos Wu Ji dan mulai memecah batu hitam besar itu menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian memberikannya kepada Hong Yang dan yang lainnya untuk pelatihan. Selain itu, dia ingin tahu apakah ada sum-sum misterius pada Raja Batu Kasar ini. Dia pertama-tama menguraikan bagian atas dan bawah batu hitam kelas atas, dan kemudian mulai mengurai semua batu hitam kelas bawah, batu hitam kelas menengah, dan batu hitam kelas atas di luar batu hitam terbesar. Ada sisa batu hitam kelas atas yang sangat besar, dan Jiangyi mulai menguraikannya lapis demi lapis. Butuh satu hari, tetapi hanya tersisa sepotong batu hitam besar berkualitas tinggi seukuran kepalan tangan. Masih ada lapisan tipis batu misterius kualitas terbaik yang tersisa, dan mata dewa sudah dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Sebenarnya ada sembilan sum-sum misterius sebening kristal. Terdapat lapisan tipis di bagian luar setiap sum-sum. Setelah lapisan tersebut dihancurkan, sum-sum tersebut harus segera digunakan, jika tidak, energi sum-sum akan hilang secara perlahan. Karena adanya lapisan tipis tersebut, sum-sum mistik tidak akan menyatu menjadi satu, melainkan akan eksis dalam wujud yang satu. Saya benar-benar makmur. Bahkan jika saya tidak menghitung batu hitam kelas atas dan sum-sum mistik, saya telah menghasilkan banyak uang. Belum lagi ada sejumlah besar batu hitam kelas atas dan sembilan sum-sum misterius. Jiangyi sangat bersemangat. Sum-sum misterius itu terlalu berharga, jadi Jiangyi tidak menghancurkan lapisan luar batu misterius berkualitas tinggi untuk saat ini, jadi dia menyimpannya. Bagaimanapun, dia tidak membutuhkan sum-sum misterius untuk saat ini, jadi tampaknya terlalu berlebihan untuk memberikan sum-sum misterius kepada orang-orang tua itu untuk memulihkan kekuatannya. Dia terus mengungkap batu itu, dan dia juga penuh dengan ekspektasi terhadap batu kasar nomor 12. Batu kasar nomor 12 mengandung batu misterius kelas atas yang tidak kalah dengan raja batu kasar, dan kemungkinan besar mengandung sum-sum misterius. Dia membongkar sepotong demi sepotong batu misterius kelas atas dan menyimpannya, sambil terus-menerus menggunakan mata dewanya untuk memeriksa situasi di dalamnya. Ketika batu hitam kelas atas terlalu tebal, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Namun, dia tidak berani menyerang gegabuh, karena takut menghancurkan sum-sum misterius tersebut dan menyesalinya di kemudian hari. Terus mengupas batu hitam kelas atas selapis demi selapis, ketika masih ada bola berdiameter 3 kaki yang tersisa di batu hitam kelas atas, Jiang Yi berhenti banyak sum-sum misterius. Raja Batu Mentah hanya berisi 9 sum-sum mistik, dan jumlah sum-sum mistik yang terkandung dalam batu mentah ini untuk sementara tidak jelas berdasarkan ukurannya, jumlah sum-sum mistik seharusnya tidak kurang dari beberapa ratus, atau bahkan lebih. Jiang Yi membuat beberapa botol batu hitam dengan batu hitam terbaik, lalu dengan hati-hati membuka lubang kecil di bagian atas batu hitam yang tipis agar sum-sum hitamnya bisa dikeluarkan. 1, 2, 3. Sambil menghitung, dia memasukkan sum-sum misterius itu ke dalam botol batu misterius dan menyimpannya. Sebelum semua sum-sum suan dikeluarkan, Jiang Yi terkejut saat menemukan ada kristal suan seukuran ibu jari di tengah sum-sum suan. Ada beberapa kristal halus seperti pasir di sekitar su gup-guk. Ini adalah pasir su gup-guk. Jiang Yi berhenti mengumpulkan sum-sum misterius, dan malah menemukan tempat untuk mengubur sisa sum-sum misterius dan kristal misterius. Berdasarkan kekayaan energi misterius di Manik Chaos Wuji, dia percaya bahwa pembuluh darah misterius akan terbentuk di masa depan. Jiang Yi hanya mengumpulkan setengah dari sum-sum misterius, dan jumlahnya mencapai enam ratus. Batu kasar ini sebenarnya berisi lebih dari seribu sum-sum misterius, dan ada juga pasir su gup-guk-sugup-guk. Ini adalah keuntungan yang sangat besar, jauh lebih baik daripada Raja Batu Kasar. Tiba-tiba memiliki sejumlah besar batu misterius berkualitas tinggi dan begitu banyak sum-sum misterius, Jiang Yi tidak bisa menahan kegembiraan hingga dia gemetar karena kegembiraan. Namun, dia memutuskan untuk tidak memberikan sum-sum kepada lelaki tua lainnya. Dia hanya mengambil tiga sum-sum dan bersiap memberikannya kepada Hong Yang untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menyelah latihan Hong Yang, dan Hong Yang bertanya Jiang Yi, apakah kamu memerlukan bantuanku? Saudaraku, kali ini saya mendapat banyak batu hitam kualitas terbaik. Saya akan memberikan beberapa kepada Anda dan Anda dapat membagikannya. Selain itu, ada tiga sum-sum misterius di sini yang khusus saya berikan kepada Anda, semoga kakak tertua bisa kembali ke kondisi puncaknya secepatnya. Jiang Yi berkata saudaraku, jika kamu membutuhkannya, beri tahu aku secepatnya. Aku masih memiliki banyak sum-sum misterius dan batu misterius kelas atas. Jiang Yi, sepertinya kamu telah menghasilkan banyak uang, seru Hong Yang. Dia mengambil sum-sum misterius itu, melihatnya dengan hati-hati, dan berseru saya harus mengatakan, Anda benar-benar beruntung. Ketika saya melakukan perjalanan melintasi dunia Tianyun sebelumnya, saya hanya mendapat satu sum-sum misterius, dan saya membelinya dengan harga mahal. Saudaraku, saya baru-baru ini mengambil foto Raja Batu Mentah, yang berisi sembilan esensi misterius dan sejumlah besar batu misterius kelas atas. Seharusnya dapat memulihkan 80% hingga 90% kekuatan orang-orang tua itu. Jiang Yi tersenyum. Jiang Yi, jika kamu butuh bantuan, bicaralah secepatnya. Dengan tiga sum-sum misterius ini, kekuatanku seharusnya bisa kembali ke puncak Xuansheng. Pada saat itu, hanya ada sedikit orang di dunia Tianyun yang dapat mengancam saya, yang berarti Yilin Feng akan memberikan ancaman tertentu kepada saya. Hong Yang sangat mendominasi, Hei Yage mabuk bab miliar batang baru. Saudaraku, jika masih membutuhkan sum-sum mistis, tanyakan saja, kata Jiang Yi. Hong Yang menggelengkan kepalanya dan berkata tiga sum-sum misterius itu sudah cukup. Sumsum misterius itu terlalu berharga. Ketika kultivasi saya mencapai puncak Xuanshage, Xuansheng Maro tidak akan banyak berguna bagi kami. Saya membutuhkan Xuandan kelas 9, tetapi meskipun tidak berhasil, Xuandan kelas 8 sudah cukup. Saudaraku, saya memiliki Xuandan kelas 7, tetapi saya tidak memiliki Xuandan kelas 8. Jiang Yi berkata ada rumah harta karun Tianwu yang akan segera dirilis. Saya tidak tahu apakah ada pil misterius kelas 8 atau lebih di dalamnya. Apakah rumah harta karun Tianwu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh dinasti Tianwu? Ya, rumah harta karun Tianwu seharusnya berada di pegunungan Longpan, tetapi saya tidak menemukan pintu masuknya. Terlebih lagi, kali ini sekter rahasia di dunia Tianyun telah mengirimkan orang-orang kuat untuk merebut harta karun tersebut. Jiang Yi mengangguk. Hong Yang berkata mungkin ada Xuandan kelas 8 di rumah harta karun Tianwu. Ingatlah untuk memberi tahu saya ketika Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan. Saudaraku, Wu Zhong juga telah mengirim orang-orang kuat untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun kali ini, dan Yi Lin Feng mungkin juga mengirim orang-orang kuat, jadi sebaiknya kamu tidak muncul. Jangan khawatir, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan harta karun terbaik di rumah harta karun Tianwu, kata Jiang Yi. Hati-hati, hidupmu adalah prioritas pertama. Jika kamu tidak bisa merebut harta itu, menyerah saja, kata Hong Yang. Saya mengerti, ngomong-ngomong, saudara, saya juga ingin meminta bantuan kecil dari Anda. Tidak masalah, keduanya bekerja bersama hampir sepanjang hari, dan akhirnya menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, Hong Yang mundur untuk berlatih. Dan Jiang Yi tidak berniat kembali ke kota Huju, karena dia tahu identitasnya mungkin bisa ditebak oleh Wu Ding Tian dan yang lainnya. Jika Anda kembali saat ini, Anda akan mudah terlihat. Begitu Anda menjadi sasaran, cepat atau lambat identitas Anda akan terungkap. Sekarang tidak hanya dinasti Harimau Zen Wu Zhong Wu Zhong yang ingin berurusan dengannya, saya yakin banyak orang ingin menghabisinya dan merampas harta karun darinya. Dia hanya tinggal di pegunungan Long Pan untuk berlatih dan menunggu rumah harta karun Tian Wu dibuka. Waktu berlalu hari demi hari, dan orang-orang kuat dari semua kekuatan bergegas ke kota Huju. Para pemimpin tertinggi dinasti Harimau harus memenuhi janji mereka dan membawa semua orang ke rumah harta karun Tian Wu. Manajemen puncak dinasti Harimau awalnya bermaksud menggunakan rumah harta karun Tian Wu untuk memikat Jiang Yi, dan kemudian menggunakan pisau pinjaman untuk menghabisinya. Jiang Yi memang muncul, tapi bukan saja dia tidak mati, dia juga mendapat keuntungan yang sangat besar. Ketiga pihak dinasti Zen Wu, Wu Zhong dan Harimau pada dasarnya membenarkan bahwa Jiang Yi lah yang memotret Raja Batu Kasar, namun mereka tidak mempublikasikannya. Selain mendapatkan sepersepuluh harta karun di rumah harta karun Tian Wu, dinasti Harimau juga dapat mengirim orang untuk merebutnya. Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan dan mengirim sekelompok orang kuat dengan tingkat budidaya Xuanzhi dan di atas, dipimpin oleh pangeran Hu Lingyun sendiri. Ketika sekelompok besar orang memasuki pegunungan Longpan, jumlah total orang sebenarnya melebihi 10 ribu, dan lebih dari sepertiga dari mereka adalah orang-orang kuat dengan tingkat budidaya Xuanzhi atau lebih tinggi. Mereka yang berada di bawah level Xuanzhi hanya mencoba peruntungan, dan mereka yang merupakan kultifator biasa kebanyakan mengambil risiko. Orang-orang kuat yang dikirim oleh sekte tersembunyi semuanya adalah Xuanzhi atau lebih tinggi. Dengan banyaknya orang yang pergi ke pegunungan Longpan, momentumnya tentu saja sangat besar. Ketika mereka memasuki pegunungan Longpan, Jiang Yi langsung mengetahuinya. Namun, dia tidak muncul karena dia tahu betul bahwa kali ini pasti ada orang kuat di atas tingkat kultifasi Xuanzhi yang berpartisipasi dalam pertarungan. Selama dia muncul, dia akan langsung menjadi sasaran. Pintu masuk ke rumah harta karun Tianwu memang rahasia. Seseorang langsung dari dinasti Tianwu harus datang sendiri untuk membuka beberapa mekanisme peripheral, agar pintu masuknya terlihat. Setelah pintu masuk muncul, puluhan ribu orang kuat berdatangan, takut mereka akan terlambat dan harta karun itu akan diambil oleh orang lain. Orang-orang dari sekte Zhenwu dan dinasti Harimau Wuzong berada di belakang. Selain ingin merebut harta karun dari rumah harta karun Tianwu, mereka juga ingin menghabisi Jiang Yi dan merebut harta karun dari Jiang Yi. Wu Ding Tian berkata menurut apa yang kita bahas sebelumnya, masing-masing dari kita akan meninggalkan sekelompok orang kuat untuk menjaga pintu masuk dan keluar. Jika Jiang Yi ingin memasuki rumah harta karun Tianwu, dia harus melewati level kita terlebih dahulu. Zhang Yufei berkata begitu Jiang Yi muncul, kami akan segera mengirim orang yang paling berkuasa dan mencoba menghabisi Jiang Yi dalam satu gerakan. Tiga kekuatan besar meninggalkan lebih dari 300 orang kuat untuk menjaga pintu masuk dan keluar. Terlepas dari apakah itu Jiang Yi atau bukan, mereka akan mengambil tindakan. Jiang Yi dan yang lainnya memasuki rumah harta karun beberapa saat sebelum dia muncul dan tiba di pintu masuk rumah harta karun Tianwu. Tianwu Zhong dari dinasti Harimau sangat ingin menyingkirkan saya. Saya pasti akan dikepung jika saya masuk. Saya harus bersiap sepenuhnya dan tidak membiarkan mereka menjerat saya. Jiang Yi diam-diam membuat keputusan. Untuk amannya, Jiang Yi tidak hanya mengenakan armor, tetapi juga mengaktifkan Swan Crystal Shield dan Yellow Dragon Shield, ditambah Chaos Infinity Bat untuk perlindungan tubuh. Dengan keempat lapisan perlindungan di tempatnya, dia kemudian mengeluarkan petir Yin Yang. Dia dan Hong yang telah bermain-main hampir sepanjang hari hanya untuk menyempurnakan bom petir Yin Yang. Karena Hong yang bukan seorang penanam api, tidak ada cara untuk menyempurnakan bom api petir Yin Yang. Namun, petir Yin Yang sama kuatnya, bahkan jauh lebih kuat daripada petir Yin Yang yang dibantu oleh Huo Lao untuk disempurnakan, karena Hong yang terlalu kuat. Hong yang sekarang telah memulihkan tingkat budidaya Kaisar Swan, tetapi dia belum sepenuhnya menuangkan energi Suannya ke dalam petir Yin Yang, jika tidak, Jiang Yi pun tidak akan selamat. Untuk amannya, Hong yang membantu Jiang Yi menyempurnakan lebih dari selusin peluru petir Yin Yang, beberapa di antaranya setara dengan serangan kekuatan penuh dari Raja Swan yang kuat, dan beberapa di antaranya setara dengan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Swan yang kuat di tahap awal. Adapun petir Yin Yang yang lebih kuat, mereka tidak memperbaikinya karena Jiang Yi sendiri akan berada dalam bahaya. Setelah memasuki rumah harta Karun Tianwu, Jiang Yi memegang peluru petir Yin Yang di tangannya yang setara dengan serangan kekuatan penuh dari orang kuat di akhir periode Raja Swan. Dengan petir Yin Yang yang begitu kuat, dia seharusnya mampu bertahan dengan empat tingkat perlindungan. Setelah bersiap-siap, Jiang Yi bergegas ke rumah harta Karun Tianwu. Setelah masuk, dia segera mengaktifkan peluru petir Yin Yang. Setelah melihat musuh dengan jelas, dia langsung melemparkannya. Basmi orang-orang yang melihat seseorang muncul, berteriak dan bergegas untuk menghabisi mereka. Sebelum mereka bisa bergegas ke Jiang Yi, ledakan dahsyat terdengar boom. Ledakan besar itu langsung meledakan orang-orang kuat yang tidak curiga dengan darah dan daging berterbangan kemana-mana, dan jeritan terus berlanjut. Pada saat ledakan, perisai yang dibentuk oleh perisai kristal Swan Jiang Yi, perisai naga kuning, mutiara tak terhingga kekacauan, semuanya rusak, dan retakan muncul pada baju besi senjata Swan kelas 7 di tubuhnya. Organ dalamnya terkejut dan dia muntah darah. Namun, dia tidak peduli untuk menekan lukanya. Sebaliknya, dia menggunakan mistit raceles step dan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Musuh benar-benar terpana oleh ledakan tersebut. Setidaknya sepertiga dari lebih dari 300 orang kuat tewas, dan sebagian besar sisanya terluka. Setelah ledakan, mereka butuh beberapa saat untuk tenang, dan tidak ada jejak Jiang Yi. Saat Jiang Yi muncul, itu pasti Jiang Yi. Harta yang sangat kuat, bahkan tingkat budidaya Swan Jun tidak dapat menahannya. Sudut mulut pria Swan Jun yang kuat berlumuran darah. Segera beritahu Tuan Tian bahwa Jiang Yi memasuki rumah harta karun Tian Wu dan kami tidak menghentikannya. Wu Ding Tian dan yang lainnya menerima berita itu dengan cepat, dan mereka semua terkejut. Mereka meninggalkan lebih dari 300 orang kuat, termasuk tokoh kuat dengan budidaya Swan Jun, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Jiang Yi sendirian. Jiang Yi telah memasuki rumah harta karun Tian Wu, tetapi orang-orang kita tidak mengawasinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Zhang Yufei berkata tidak ada cara lain. Selama Jiang Yi keluar untuk mengambil harta karun itu, kami akan menghabisinya dengan pisau pinjaman. Orang-orang kuat di dekat pintu masuk dan keluar harus diminta untuk menjaga pintu masuk dan keluar. Hu Lingyun berkata dengan suara yang dalam. Wu Ding Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Jiang Yi memiliki harta peledak yang kuat. Saya khawatir mereka tidak dapat menghentikan Jiang Yi, jadi biarkan mereka bergabung dengan kita Yi akan lebih besar. Terlebih lagi, dengan banyaknya kekuatan yang merampas harta karun, kita tidak boleh ketinggalan. Mereka segera memerintahkan orang-orang di dekat pintu masuk untuk menemui mereka. Nyatanya, Jiang Yi tidak tinggal jauh dari pintu masuk dan keluar, melainkan bersembunyi di dekatnya, lalu membawa Jin Chuang dan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat lukanya sembuh, satu jam telah berlalu. Jiang Yi mengeluarkan di space array untuk melihat apakah dia bisa berteleportasi keluar, tapi dia tidak bisa merasakan titik teleportasi di luar. Dia tahu bahwa rumah harta karun Tianwu diblokir oleh pembatasan, dan pasti tidak mungkin untuk berteleportasi secara langsung. Dia tidak punya pilihan selain mencari tempat di dekat pintu masuk dan membangun titik teleportasi. Dia sering membangun titik teleportasi dan sangat terampil. Dia menyelesaikannya dalam waktu kurang dari dua jam, dan kemudian membentuk formasi kecil di luar titik teleportasi sehingga tidak ada yang menyadarinya. Setelah menyelesaikan semuanya, yang lain sudah memasuki rumah harta karun Tianwu selama empat jam, dan dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia tahu betul bahwa jika rumah harta karun Tianwu begitu mudah dibobol, harta karun itu pasti sudah lama diambil oleh dinasti Harimau, dan dinasti Harimau tidak akan mempublikasikan rumah harta karun Tianwu. Ah, orang di depan masuk ke dalam formasi dan terbasmi oleh anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah formasi ribuan anak panah yang menembus jantung. Begitu Anda memasuki formasi tersebut, Anda akan tertusuk oleh ribuan anak panah. Kata seorang pria kuat dari Wu Song. Semua orang tahu bahwa rumah harta karun Tianwu pasti penuh dengan formasi, jadi sektor rahasia tersebut telah mengirimkan orang-orang kuat yang mahir dalam formasi. Master formasi yang dikirim oleh Wu Song bernama Wu Guzi. Dia adalah seorang master suan, namun dia mahir dalam formasi-formasi dan terkenal di benua Shenwu. Untuk menjamin keamanan Wu Guzi, Shen Lin melindungi Wu Guzi secara pribadi. Alasan mengapa Shen Lin berusaha sekuat tenaga melindungi Wu Guzi adalah karena dia dan Wu Guzi adalah teman sumpah. Grandmaster Wu Guzi bertanya kepada Huling Yun bagaimana cara menerobos formasi yang menusuk hati dengan 10 ribu anak panah. Dinasti Harimau pernah mengirimkan sejumlah besar orang kuat ke rumah harta karun Tianwu, namun pada akhirnya mereka bahkan tidak bisa melewati formasi pertama dan kehilangan sejumlah besar orang kuat, sehingga pada akhirnya mereka harus menyerah. Mereka mengumumkan rumah harta karun Tianwu dengan harapan lebih banyak orang akan berpartisipasi dalam perburuan harta karun, dan seseorang selalu dapat menghancurkan formasi. Wu Guzi berkata dengan suara yang dalam formasi jantung penusuk 10 ribu anak panah memiliki total 72 mata formasi. 72 mata formasi harus diserang secara bersamaan untuk menghancurkan formasi ini. Selain itu, jumlah orang kuat yang menyerang setiap mata formasi tidak boleh kurang dari 10 orang kuat dengan tingkat budidaya Suanshi atau lebih tinggi. Mereka harus menyerang pada saat yang sama, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Grandmaster Wu Guzi, Anda memberi perintah dan semua orang akan mendengarkan Anda, kata Huling Yun. Ferry Down Heyange dapat disaksikan secara gratis tanpa pop-up. Para master formasi sekte rahasia lainnya tidak berbicara. Jelas pernyataan Wu Guzi benar. Kemudian, Takeko mulai membuat pengaturan, dan setelah semua orang berada di tempatnya, dia melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Formasi menderu ribuan anak panah yang menusuk jantung telah hancur. Sangat bagus. Grandmaster Wu Guzi memang luar biasa. Banyak orang bersorak. Sekarang mereka bisa bekerja sama. Begitu harta karun itu ditemukan, perkelahian mungkin tidak bisa dihindari. Tim terus bergerak maju, dan tak lama kemudian mereka menemukan formasi lain, termasuk mekanisme. Terlepas dari mekanisme pembentukannya, seseorang dapat memecahkannya, dan korbannya tidak akan banyak. Ketika Jiangyi menyusul, banyak orang kuat telah maju puluhan ribu meter. Dia tidak terburu-buru muncul karena dia khawatir seseorang akan mengincarnya. Setelah harta karun itu ditemukan, semua orang akan mengambil harta karun itu sendiri. Belum terlambat bagi saya untuk muncul lagi. Jiangyi diam-diam berpikir. Dengan begitu, tidak ada yang akan memperhatikannya. Saat dia menyatu dengan orang banyak, entah siapa dia. Sepuluh ribu meter kemudian, ketika mereka menerobos formasi pesona, yang muncul di depan semua orang adalah kastil bawah tanah dengan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya dengan ketinggian berbeda. Apakah ini rumah harta karun atau kastil? Saya tidak tahu rumah mana yang berisi harta karun dan bagaimana menemukannya. Setelah diperiksa dengan cermat, mereka yang mahir dalam formasi setuju bahwa tidak ada mekanisme formasi di depan dan mereka dapat mencari harta karun dengan aman. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan ribu orang kuat bergegas mendekat dan mulai mencari harta karun. Ada juga beberapa yang lebih paham dan langsung bergegas menuju kedalaman benteng bawah tanah. Ketika dikembangkan, ternyata ada sekumpulan senjata misterius. Seorang pria kuat terbawa suasana dan berteriak. Alhasil, ia langsung terbasmi dan senjata misteriusnya direnggut. Banyak rumah berisi harta karun, yang membuat orang-orang semakin bersemangat, dan perburuan harta karun resmi dimulai. Pergilah ke neraka, harta ini milikku. Basmidia dan harta karun itu menjadi milik kita. Ketika pertempuran brutal dimulai, bahkan orang kuat dari sekter rahasia pun akan diserang dan bahkan dikepung sampai mati. Menghadapi harta karun, banyak orang tidak memiliki banyak keraguan. Mereka menghabisi orang untuk merebut harta karun, dan oriole terus terjadi di belakang mereka. Beberapa orang kuat menyerah begitu saja ketika melihat peluang, mengambil sedikit harta, dan segera mengungsi, dan tetap menyelamatkan nyawa mereka. Beberapa orang kuat terlalu serakah dan mati dengan kejam, bahkan harta mereka dirampas. Lambat laun, semua orang menjadi mata merah dan tidak ada yang bisa mengendalikan situasi. Bahkan orang-orang kuat dari Senzong dan Wu Zhong pun tidak bisa menghentikan pertempuran. Giliranku, Jiangyi bergegas menuju kerumunan dan langsung menuju area inti benteng bawah tanah. Dia meremehkan senjata Suan dan biasa. Kali ini dia berkelana ke rumah harta karun Tianwu terutama untuk Suan dan bermutu tinggi. Dia sendiri tidak menggunakan pil misterius bermutu tinggi, tapi dia bisa membiarkan bawahannya meminumnya, dan dia juga bisa memulihkan budidaya orang-orang tua itu. Jika Hong Yang dan yang lainnya dapat memulihkan kultifasi puncak mereka, Jiangyi akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Yilin Feng di masa depan, jika tidak, akan sulit untuk mengalahkan Yilin Feng dan Wu Zhong hanya dengan melatih orang kuat secara perlahan. Mereka yang berada di garis depan adalah para ahli top yang dikirim oleh sekter rahasia utama, termasuk pembangkit tenaga listrik Raja Suan, dan beberapa sekte juga mengirimkan pembangkit tenaga listrik Raja Suan. Semakin kuat seseorang, semakin dia memperhatikan pil misterius bermutu tinggi yang tertinggal di rumah harta karun Tianwu. Sekte seperti sekte Suanwu memiliki Suandan kelas 7, tetapi kualitasnya terlalu buruk, seringkali tidak lebih dari 50%, dan terdapat terlalu banyak kotoran, yang tidak baik bagi praktisi. Dinasti Tianwu berada pada puncaknya, dan mereka memiliki master Suandan yang kuat, sehingga perbendaharaan Tianwu kemungkinan besar berisisuan dan bermutu tinggi dengan kualitas yang sangat baik, yang sangat penting bagi para ahli top tersebut. Jiang Yi tidak berani terburu-buru terlalu cepat, jangan sampai dia menarik perhatian para ahli top itu. Saat dia berlari, dia menggunakan mata dewanya untuk memeriksa situasi di dalam rumah di sekitarnya. Begitu dia menemukan harta karun yang bagus, dia akan mengumpulkan harta itu terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan perjalanan. Lagipula, dia tidak boleh terlalu jauh ke depan, karena terlalu sedikit orang di depan dan menarik perhatian. Selain memperlambat, dia juga bisa mengumpulkan beberapa harta karun yang bagus, jadi kenapa tidak dilakukan. Ternyata itu adalah ruang alkimia. Jiang Yi berhenti dan memasuki ruang alkimia. Dia pertama kali menyingkirkan tungku alkimia besar di ruang alkimia. Ini adalah senjata misterius kelas 4 atau lebih, yang sangat bagus. Bahan obat di ruang alkimia sudah lama lapuk, dan ada banyak botol giok. Jiang Yi tidak repot-repot memeriksanya, dan memasukkan semuanya ke dalam mutiara chaos wuji. Setelah menyita harta karun dari ruang alkimia, dia baru saja akan pergi ketika tiga pria suanshi yang kuat menyerbu masuk. Mereka melihatnya dan secara alami melihat bahwa ini adalah ruang alkimia. Bagi para kultifator, pil misterius adalah yang paling penting, bahkan lebih penting daripada senjata misterius. Tiga pria suanshi yang kuat tampak serakah, dan salah satu dari mereka berteriak dengan dingin nak, serahkan suandan, dan aku akan mengampuni hidupmu. Kalian semua masuk neraka, kata Jiang Yi dingin. Dia mengambil tindakan terlebih dahulu dan berubah menjadi angin puyuh. Angin puyuh itu berlalu dan ketiga suanshi yang kuat jatuh, dengan bekas darah di leher mereka. Setelah menghabisi tiga orang kuat suanshi, Jiang Yi tidak punya waktu untuk mengumpulkan harta mereka dengan hati-hati, jadi dia bahkan mengambil mayat mereka. Bagaimanapun, ruang di dalam Chaos Infinite Pearl sangat besar setelah keluar, belum terlambat untuk mencari harta karun itu secara perlahan. Setelah menghabisi tiga orang kuat suanshi, Jiang Yi terus bergerak maju. Ia berusaha menghindari area yang sudah dipanen agar bisa mendapatkan hasil panen yang baik. Ada begitu banyak orang kuat, begitu mereka ditaklukkan, mereka pasti tidak akan meninggalkan harta apapun. Tiba-tiba, Jiang Yi merasakan energi misterius yang kuat di depannya dan secara intuitif menilai bahwa seharusnya ada ruangan dengan batu misterius di depannya. Berapa lamapun batu hitam itu disimpan, tidak akan rusak karena pelapukan. Jiang Yi bergegas tanpa ragu-ragu. Ada dua ahli Suanzhong lainnya yang juga merasakan perubahan Suanki dan bergegas ke arah yang sama dengan Jiang Yi. Secara kebetulan, dua orang kuat Suanzhong ini berasal dari sekte Zenwu dan merupakan musuhnya. Tak jauh dari situ, terdapat gudang besar yang dipenuhi batu-batu hitam, termasuk banyak batu hitam bermutu tinggi, bahkan batu hitam bermutu tinggi, jumlahnya ribuan. Dengan arah ini, kecepatan Jiang Yi menjadi lebih cepat, dan dia langsung menggunakan tuk suewuhen, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju gudang. Dua orang kuat Suanzhong kemudian bergegas masuk dan berteriak ada begitu banyak Suanshi, kami maju. Basmi orang itu dulu, baru kita kumpulkan batu hitamnya. Lebih baik kumpulkan batu hitamnya dulu lalu basmidia. Kedua pria kuat Suanzhong itu sama sekali tidak menganggap serius Jiang Yi. Mereka hanya melihat Suanshi di mata mereka. Jiang Yi mengabaikan kedua ahli Suanshong dan mulai mengumpulkan Suanshi. Dia mengaktifkan Chaos Infinity Bat dan mengumpulkan batu hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, tumpukan besar batu dalam kelas atas menghilang, dan ribuan batu dalam kelas atas juga diambil olehnya. Kedua orang kuat Suanzhong tiba-tiba menjadi cemburu dan menerkam Jiang Yi, berniat menghabisinya terlebih dahulu. Jiang Yi pura-pura tidak melihatnya dan masih mengumpulkan batu hitam itu. Wah, pergilah ke neraka. Dua orang kuat Suanzhong bergegas menuju Jiang Yi, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan menyerang langsung dengan senjata Suan di tangan mereka. Mereka mengaktifkan kekuatan misterius mereka, dan cahaya pedang yang dibentuk oleh kekuatan misterius itu begitu kuat hingga menembus kehampaan dan tiba di depan Jiang Yi dalam sekejap mata. Berkabut tanpa bekas. Di saat kritis, Jiang Yi menggunakan langkahnya untuk menghindari serangan musuh. Tekanan jiwa. Dia menggunakan serangan spiritualnya pada saat yang sama, tetapi dia bergegas menuju dua ahli Suanzhong. Dia berpengalaman dan memanfaatkan fakta bahwa dua orang kuat Suanzhong sempat linglung oleh tekanan jiwa mereka. Dia melangkah maju untuk melukai musuh dengan parah, dan kemudian menekan musuh. Suanzhong, orang kuat, bisa meningkatkan kekuatan kota pembantaian naga secara signifikan, jadi dianggan menghabisinya secara langsung. Selain itu, dia tidak menggunakan jiwa peledak yang lebih kuat untuk menyerang, karena takut menyebabkan luka yang tidak dapat diperbaiki. Setelah mengalahkan dua orang kuat Suanzhong, Jiang Yi dengan cepat mengumpulkan Suanshi. Gudangnya sangat besar, dengan 13 tumpukan batu hitam kualitas sedang, sebesar bukit. Bahkan ada lebih banyak lagi batu hitam bermutu rendah, total 86 tumpukan, dan setiap tumpukan sebesar bukit. Kumpulan batu misterius ini diperkirakan berisi ratusan juta keping, yang tentunya merupakan panen besar. Rumah harta karun Tianwu memang kaya, dan saya tidak tahu berapa banyak gudang yang ada. Batu hitam di gudang ini saja mungkin lebih dari gabungan seluruh kekayaan dinasti Harimau. Dibandingkan dengan masa puncak dinasti Tianwu, kesenjangan antara dinasti Macan dan dinasti Tianwu terlalu besar. Bahkan dinasti Xuanwu, yang terkuat di benua Xuanwu, tidak bisa dibandingkan dengan dinasti Tianwu. Saat Jiang Yi sedang mengumpulkan batu misterius, beberapa kelompok orang kuat menerobos masuk, tapi dia menekan semuanya. Setelah menghabiskan lebih dari 10 menit, dia akhirnya membersihkan gudang tanpa meninggalkan batu hitam apapun. Setelah mengambil semua batu misterius itu, dia segera pergi, tidak berani tinggal. Begitu sejumlah besar orang kuat tiba dan mengetahui bahwa dia telah mengosongkan gudang, mereka pasti akan mengejarnya. Dengan cara ini, dia akan terlihat oleh publik dan akan segera menarik perhatian Wu Ding Tian dan lainnya. Dia juga mengumpulkan beberapa Xuan dan bermutu tinggi. Sebelum mencapai tujuannya, dia tidak ingin dipaksa melarikan diri dari rumah harta karun Tianwu. Tiba-tiba, cahaya harta karun naik ke langit jauh di dalam benteng bawah tanah, seolah-olah ada harta karun besar yang akan segera lahir. Ketika Jiang Yi melihat bau guang, dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Cahaya harta karun muncul, dan semua orang bergegas menuju ke arah datangnya cahaya harta karun, tidak peduli mengumpulkan harta karun di rumah-rumah di sepanjang jalan. Harta karun yang dapat memancarkan cahaya harta karun setidaknya adalah harta karun di atas level senjata misterius tingkat 9. Senjata misterius tingkat 9 tidak akan memancarkan cahaya harta karun kecuali tingkat harta karunnya melebihi senjata misterius tingkat 9. Jarang sekali harta karun di atas senjata mendalam kelas 9 muncul di dunia Tianyun. Bahkan jika ada harta karun seperti itu, pada dasarnya harta karun itu tidak lengkap atau tersegel dan tidak akan memancarkan cahaya harta karun. Sama seperti kunci self-selfing 9 lubang dan cambuk makhluk dewa 9 tingkat milik Jiang Yi, jika bau guang tidak ada di sana, jika tidak, mereka tidak akan jatuh ke tangannya. Semua orang mengetahui hal ini, meskipun Anda tidak dapat mengambil harta karun itu, tetap ada baiknya untuk memberi penghormatan. Jiang Yi mengikuti kerumunan itu ke tempat asal cahaya harta karun itu. Para ahli top yang berlari ke depan tidak tahu siapa yang melanggar batasan, dan pedang emas besar digantung dan dikendalikan, bersinar terang. Mata Jiang Yi sangat menakjubkan, dan dia dapat melihat sekilas bahwa pedang raksasa ini adalah senjata abadi kelas 1 yang lengkap, dengan kekuatan yang besar. Hu Lin Yun berseru ini adalah pedang raksasa Zi Wei, simbol dinasti Tian Wu. Sebelum dinasti Tian Wu didirikan, seorang jenderal pemenang Yu muncul. Pria ini memegang pedang kain sutera murad raksasa dan tak terkalahkan. Setelah itu, sang jenderal pensiun, tetapi pedang raksasa Zi Wei diturunkan dan menjadi artefak nasional dinasti Tian Wu. Pedang raksasa kain sutera Myrtle tidak hanya melambangkan kekuatan, tetapi juga sangat kuat, dan hanya ada sedikit senjata yang dapat menandinginya. Bap Ae 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 Telah diunggah. Melihat pedang raksasa Zi Wei, mata semua orang terbelalak. Siapa yang tidak ingin memiliki senjata abadi seperti itu. Terutama orang-orang dari sekte pedang abadi sangat menyukai pedang abadi. Jika saya dapat memiliki senjata abadi seperti itu, saya bersedia hidup kurang dari 100 tahun. Seorang pria kuat dari sekte pedang abadi menghela nafas. Energi pedang dari pedang raksasa Ziwei begitu kuat sehingga bahkan ahli tingkat Suan Wang tidak dapat mengumpulkannya. Mereka telah mencoba mengumpulkannya sebelumnya, tetapi terluka oleh energi pedang dan tidak lagi berani bertindak gegabuh. Pedang raksasa Ziwei tampaknya memiliki keagungan tertinggi, dan tidak ada yang berani mendekat dalam jarak 100 meter darinya. Senjata perilengkap apapun memiliki spiritualitas, dapat mengenali pemiliknya sendiri, dan juga dapat menghabisi musuh. Oleh karena itu, para ahli top tersebut tidak berani mengumpulkannya secara paksa, karena takut dikejar oleh pedang raksasa kain sutera mirtel. Kekuatan pedang peri terlalu besar. Bahkan orang kuat di level Suan Wang mungkin tidak dapat memblokir ujung pedang peri. Banyak pria kuat yang mencoba berkomunikasi dengan pedang raksasa Ziwei, namun pedang raksasa Ziwei tetap bergeming. Wu Ding Tian berkata dengan lantang pertama-tama konsumsilah energi pedang raksasa Ziwei, dan kemudian dapat dikumpulkan dengan paksa. Cara tersebut menurutnya memang layak, namun juga merupakan cara yang mustahil dan mau tidak mau harus membayar mahal. Saat pedang abadi marah, mayat berserakan di lapangan. Ini jelas bukan lelucon. Kata-kata Wu Ding Tian masuk akal, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan kecuali seseorang ingin mati. Untuk tujuan hukuman, lebih baik setiap orang mengirim beberapa orang kuat untuk menyerang pedang raksasa kain sutera mirtel. Pertama-tama konsumsi energi pedang raksasa kain sutera mirtel, dan kemudian kumpulkan pedang raksasa kain sutera mirtel sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Bagaimana? Ada banyak orang berkuasa yang hadir, diantaranya Senzong dan Wu Zong adalah yang terkuat. Selama mereka mencapai kesepakatan, saya yakin sekter rahasia lainnya tidak akan keberatan. Sedangkan bagi para kultifator dan petualang biasa yang kuat, mereka tidak bisa mendekati pedang raksasa Ziwei. Xing Zhan mewakili Senzong, tetapi dia masih mendiskusikannya dengan suan wang dari Senzong. Senzong kami tidak keberatan, Senzong dan Wu Zong mencapai kesepakatan, dan sekter rahasia lainnya juga setuju. Wu Ding Tian mengusulkan kekuatan manapun yang ingin berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan pedang raksasa Ziwei harus mengirimkan 20 orang kuat untuk menyerang pedang raksasa Ziwei dan mengonsumsi energi pedang raksasa Ziwei. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan pedang raksasa Ziwei, harap menjauh dari tempat ini, jika tidak, Anda akan dibasmi tanpa ampun. Pada akhirnya, total 58 pasukan dari 5 benua memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan pedang raksasa Ziwei. Mereka mengirimkan orang-orang kuat satu demi satu untuk membentuk tim Umpan Meriam yang beranggotakan lebih dari seribu orang. Energi pedang raksasa kain sutera Myrtle begitu kuat. Menyerang pedang raksasa kain sutera Myrtle saat ini memang merupakan tindakan mencari kematian. Jiang Yi adalah seorang kultifator biasa yang kuat dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan pedang raksasa Ziwei. Namun, ia tidak mudah menyerah, melainkan terus berkomunikasi dengan Ziwei Jujian, berharap mendapat persetujuan dari Ziwei Jujian. Dia saat ini kekurangan kekuatan. Jika dia bisa memiliki pedang raksasa Ziwei, efektivitas tempurnya akan meningkat pesat. Namun, jelas tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan dari pedang raksasa Ziwei. Banyak orang telah mencoba, namun tidak ada pergerakan dari pedang raksasa Ziwei. Segera, ribuan orang kuat menyerang pedang raksasa Ziwei. Pedang raksasa Ziwei sangat marah dan tidak berniat menghubungi siapapun. Pedang kain sutera Myrtle raksasa bergetar, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke arah kerumunan yang menyerangnya. Kemana pun pedang kain sutera Myrtle raksasa itu lewat, banyak orang kuat yang terpotong menjadi dua. Kekuatan pedang raksasa Ziwei begitu menakjubkan bahkan Master Swan yang kuat pun akan terpotong menjadi dua bagian dengan kilatan cahaya. Perlindungan energi misterius tidak dapat menghalangi ujung pedang raksasa Ziwei sama sekali. Pedang raksasa Ziwei terbang membentuk lingkaran, menewaskan sedikitnya 200 orang kuat. Kekuatannya begitu kuat sehingga banyak orang tercengang. Serang? Terus serang? Jangan berhenti. Silakan konsumsi energi pedang raksasa Ziwei. Wu Ding Tian dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka sepertinya menganggap pedang raksasa kain sutera Myrtle sebagai milik pribadi mereka. Pedang raksasa kain sutera Myrtle mengkonsumsi energi untuk menyerang, dan ia masih mengkonsumsi energinya sendiri untuk menahan serangan tersebut. Cahaya dari pedang raksasa kain sutera Myrtle terus memudar kuat seperti sebelumnya. Ribuan umpan meriam semuanya terbasmi dengan cepat, dan pedang raksasa Ziwei juga hancur dan dikonsumsi terlalu banyak. Shen Lin kulah yang menerkam pedang raksasa Ziwei. Dia hanyalah orang kuat yang direkrut oleh Wu Song. Tingkat kultifasinya bagus, tetapi statusnya tidak bisa dibandingkan dengan orang kuat teratas di keluarga Wu. Jika dia bisa mendapatkan pedang raksasa Ziwei, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat, dan dia akan dianggap serius di masa depan. Shen Lin, jika dia ingin mendapatkan pedang raksasa Ziwei, dia pertama kali bertanya padaku apakah aku setuju. Seorang pria kuat dari Shen Zhong juga menerkamnya. Dia juga seorang kultifator Xuan Wang dan namanya adalah Yun Kyu Chen. Yun Kyu Chen dan Shen Lin juga merupakan rival lama. Untuk bersaing memperebutkan pedang raksasa kain sutera Myrtle, keduanya menggunakan kecepatan mereka secara ekstrim. Mereka belum mendapatkan pedang raksasa Ziwei, dan mereka sudah bertarung sengit di udara. Di antara orang-orang kuat yang datang untuk merebut harta karun kali ini, Yun Kyu Chen dan Shen Lin memiliki tingkat kultifasi tertinggi. Orang-orang kuat teratas yang dikirim oleh sekte rahasia lainnya semuanya memiliki tingkat budidaya Xuan Jun, dan tidak dapat dibandingkan dengan sekte Shen dan Wu Song. Namun, lebih dari 20 orang kuat Xuan Jun tidak berani ketinggalan dan bergegas menuju pedang raksasa Ziwei. Melihat seseorang hendak menyentuh pedang raksasa Ziwei, pedang raksasa Ziwei tiba-tiba bersinar terang dan melancarkan serangan. Dua orang kuat Xuan Jun yang bergegas ke depan terluka oleh energi pedang dan jatuh ke tanah. Orang kuat Xuan Jun lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur satu demi satu. Yun Kyu Chen dan Shen Lin tidak peduli dengan pertempuran sengit itu dan menjauh dari pedang raksasa Ziwei. Tampaknya pedang raksasa Ziwei cukup spiritual, dan ia sebenarnya tahu cara menyembunyikan kekuatannya dan menipu musuh. Pedang raksasa Ziwei yang sangat licik harus terus menghabiskan energinya. Shen Lin menghela nafas. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dengan tingkat kultivasi terendah di antara 58 kekuatan semuanya ketakutan. Tapi mereka harus mematuhi perintah, kalau tidak maka akan lebih buruk dari kematian. Segera, masing-masing dari 58 kekuatan mengirim 10 orang kuat untuk mengkonsumsi energi pedang raksasa Ziwei. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pedang raksasa kain sutera Myrtle tidak terbang, juga tidak bisa terbang lebih tinggi. Menghadapi serangan ratusan orang kuat, pedang raksasa Ziwei masih belajar menjadi pintar. Dia justru memilih menghindar daripada langsung menerima serangan, yang biayanya jauh lebih murah. Melihat pedang raksasa kain sutera Myrtle begitu spiritual, orang-orang kuat yang hadir semakin bersemangat. Semua orang menunjukkan keserakahan, ingin sekali mendapatkan pedang raksasa kain sutera Myrtle. Pedang raksasa kain sutera Myrtle menghabisi orang seperti memotong rumput, tidak ada yang berani bertindak gegabuh, mereka hanya bisa bersabar dan terus menunggu. Jiang Yi telah menggunakan kekuatan pikiran spiritualnya untuk menghubungi pedang raksasa Ziwei, berharap pedang raksasa Ziwei dapat merespons. Tapi pedang raksasa Ziwei sibuk menghabisi orang dan tidak bereaksi sama sekali. Pedang raksasa Ziwei menghabisi lebih dari 500 orang kuat, dan cahayanya menjadi redup lagi. Namun kali ini, para ahli top tersebut tidak berani buru-buru mengumpulkan pedang raksasa kain sutera Myrtle, karena takut pedang raksasa kain sutera Myrtle akan melakukan serangan balik. Setiap orang telah melihat kekuatannya, dan tidak ada yang berani mengambil risiko. Seseorang mencoba menyerang pedang raksasa kain sutera Myrtle dari jarak jauh, tetapi pedang raksasa kain sutera Myrtle tidak merespons sama sekali. Perlahan-lahan, beberapa pria pemberani dan kuat mulai mendekati pedang raksasa Ziwei untuk menyerang terlebih dahulu. Segera para ahli top tidak bisa lagi duduk diam dan bergegas menuju pedang raksasa Ziwei. Babak pertarungan baru dimulai. Kali ini, pedang raksasa Ziwei benar-benar tidak memiliki energi. Pedang itu tersangkut di tangan seseorang, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Aku mendapatkan pedang besar kain sutera Myrtle. Pedang besar kain sutera Myrtle adalah milikku. Orang yang mendapatkan pedang raksasa Ziwei berteriak kegirangan, dan suaranya tiba-tiba berhenti karena Swan Jun yang kuat mengambil tindakan dan menghabisinya dengan satu pedang. Pedang raksasa Ziwei berpindah tangan dan jatuh ke tangan Swan Jun yang kuat. Orang kuat Swan Jun ini belum mengamankan posisinya, dan banyak orang kuat segera mengepungnya. Jika dia tidak menyerah untuk merebut pedang raksasa Ziwei, dia pasti akan terbunuh. Dia tidak bodoh, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pedang kain sutera Myrtle raksasa dan mundur. Tidak peduli siapa itu, selama mereka bertemu dengan pedang raksasa Ziwei, mereka akan segera diserang oleh sekelompok orang kuat dan mati tanpa tempat pemakaman. Lambat laun, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Meski harta itu penting, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Jiang Yi sangat cemas dan terus mendorong kekuatan pikiran spiritualnya untuk berhubungan dengan pedang raksasa Ziwei, berharap mendapatkan pengakuan dari pedang raksasa Ziwei. Setelah pedang raksasa kain sutera Myrtle diambil secara paksa oleh orang lain, mustahil baginya untuk merebut pedang raksasa kain sutera Myrtle itu. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan persetujuan dari pedang raksasa Ziwei sebelum direnggut, agar dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang raksasa Ziwei. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Jiang Yi, dan mereka semua menggunakan kekuatan kesadaran spiritual mereka untuk berkomunikasi dengan pedang raksasa Ziwei. Dengan begitu banyak orang kuat yang memberikan perlindungan, Jiang Yi tidak perlu khawatir menjadi sasaran. Anda harus mendapatkan pedang raksasa Ziwei. Wu Ding Tian melihat pedang raksasa Ziwei tidak lagi menjadi ancaman dan segera mengeluarkan perintah. Dia memimpin para master seni bela diri dan semua bergegas maju untuk berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan pedang raksasa Ziwei. Dengan orang-orang kuat dari Wu Zhong memimpin, orang-orang kuat dari pasukan lain dikirim satu demi satu, dan perkelahian pun dimulai. Jiang Yi berteriak ayolah, pedang raksasa Ziwei adalah benda yang tidak memiliki pemilik, setiap orang memiliki bagiannya. Dia hanya ingin situasi menjadi lebih kacau, sehingga dia bisa memancing di perairan yang bermasalah dan merebut pedang raksasa Ziwei. Jika tidak, apakah dia bisa merebut pedang raksasa Ziwei hanya dengan kekuatannya sendiri, perlindungan diri akan menjadi masalah. Banyak petualang dan kultifator biasa yang kuat pada awalnya tidak puas dengan tirani kekuatan besar itu. Ketika mereka mendengar teriakan Jiang Yi, mereka bergegas maju dan bersiap untuk merebut pedang raksasa Ziwei. Situasinya terlalu kacau. Yun Kyu Chen dan Shen Lin lah yang dikalahkan, dan tidak mungkin untuk memperhatikan begitu banyak orang kuat. Perhatian mereka terfokus pada pedang raksasa Ziwei dan lebih dari 20 suanjun, karena takut akan pesaing yang kuat akan mengambil alih. Hilang sudah pedang raksasa Ziwei. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Jiang Yi mendekati Ziwei Jujian dan terus mengirimkan pesan persahabatan kepada Ziwei Jujian, berharap mendapatkan kepercayaan Ziwei Jujian. Dia tidak langsung lari untuk merebut pedang raksasa kain sutra mirtel, yang akan menjadi sasaran serangan semua orang. Terjadi perkelahian gila di sekitar, dan jeritan terus berdatangan. Jiang Yi sedang berkomunikasi dengan pedang raksasa Ziwei sambil menghindari serangan dari orang kuat lainnya. Tentu saja, jika ada mayat orang kuat lain di sekitarnya, atau jika dia bertemu seseorang yang terluka parah, dia akan memasukkannya ke dalam Chaos Infinite Bet. Wu Ding Tian Xing Zan dan yang lainnya mendekati pedang raksasa Ziwei, tetapi mereka tidak berani merebutnya karena khawatir diserang oleh ahli Tok. Dengan tingkat kultivasi mereka, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di bawah serangan sengit dari Swan Lord. Dibandingkan dengan Jiang Yi, kekuatan mereka jauh lebih rendah dan tidak lagi berada di level yang sama. Meskipun mereka tidak lebih lemah dari Jiang Yi dalam hal budidaya, kuncinya adalah kesenjangan kekuatan keseluruhan dalam kekuatan tempur terlalu besar. Kekuatan-kekuatan dasar Anda menentukan pencapaian Anda di masa depan. Kekuatan dasar Jiang Yi mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Sulit untuk menemukan seseorang yang lebih kuat darinya. Bahkan tuannya di kehidupan sebelumnya tidak sehebat dia di dunia penempaan tubuh. Saya mohon Anda menyanyikan sebuah lagu di depan mata Anda. Pertarungan berlanjut, dan pertarungan memperebutkan pedang kain sutera mirtel raksasa menemui jalan buntu. Pedang raksasa Ziwei itu lesu dan hampir jatuh ke tanah, namun ia tidak berusaha merebutnya. Meskipun pedang raksasa kain sutera mirtel tidak lagi tajam, banyak mata yang menatap pedang raksasa kain sutera mirtel. Siapapun yang menyentuh pedang raksasa kain sutera mirtel kemungkinan besar akan mati dengan kejam. Bahkan banyak orang kuat di Wuzong tidak berani mendekat dengan gegabuh. Wu Ding Tian sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada cara untuk mengumpulkan pedang raksasa kain sutera mirtel, mereka hanya dapat terus berkomunikasi dengan pedang raksasa kain sutera mirtel, berharap mendapat keberuntungan dan mendapatkan pengakuan pedang raksasa kain sutera mirtel. Setelah disetujui oleh pedang raksasa Ziwei, Anda dapat langsung mengenalinya sebagai tuannya. Meskipun pedang raksasa Ziwei tidak memiliki energi, ia masih dapat mengeluarkan kekuatan luar biasa dengan energi yang diberikan oleh pemiliknya. Begitu pedang raksasa Ziwei keluar, bahkan pengawal Suan Li Raja Suan yang kuat pun tidak dapat menahannya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Jiang Yi terkejut saat mengetahui bahwa pedang raksasa kain sutera mirtel benar-benar merespons. Pedang raksasa kain sutera mirtel mengabaikannya, yang berarti dia hampir berhasil mengumpulkan pedang raksasa kain sutera mirtel. Yang harus dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara melarikan diri setelah mengumpulkan pedang raksasa kain sutera mirtel, karena begitu pedang raksasa kain sutera mirtel sampai ke tangannya, dia pasti akan menemukan ribuan orang kuat mengepungnya. Pasti akan terlambat untuk mengaktifkan susunan luar angkasa. Satu-satunya cara adalah masuk jauh ke dalam rumah harta karun Tianwu. Dia memeriksa dengan mata dewanya dan menemukan bahwa ada banyak formasi terlarang jauh di dalam rumah harta karun Tianwu, dan harta karun tertinggi yang tersegel di dalamnya semuanya. Hanya dengan membobol formasi terlarang seseorang dapat menghindari pengepungan banyak orang kuat. Dia pasti tidak akan bisa menghancurkan formasi terbatas sendirian, tetapi dengan pemahamannya tentang formasi terbatas, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menembus formasi tersebut. Setelah mengambil keputusan, dia mulai perlahan mendekati pedang raksasa kain sutera mirtel, sambil terus berkomunikasi dengan pedang raksasa kain sutera mirtel, berharap pedang raksasa kain sutera mirtel akan mengenali pemiliknya. Pedang raksasa Ziwei, selama kamu setuju untuk mengikutiku, aku pasti akan memperlakukanmu sebagai saudara dan kita akan menaklukkan dunia bersama. Pedang raksasa Ziwei, saya adalah ahli senjata misterius, dan saya juga bisa menjadi ahli senjata abadi di masa depan. Selama Anda mengikuti saya, saya dapat meningkatkan level Anda dan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Jiang Yi melihat pedang raksasa Ziwei sangat luar biasa dan masih banyak ruang untuk perbaikan di masa depan. Dengan penglihatan dan pengalamannya dalam menyempurnakan senjata, dia secara alami dapat mengetahui bahwa bahan utama pedang raksasa Ziwei adalah Ziwei Star Gold. Ziwei Star Gold adalah bahan abadi kelas 9 dengan bahan abadi yang sesuai dan ahli senjata abadi yang baik, itu bisa disempurnakan. Tidak ada masalah dalam memproduksi senjata abadi bermutu tinggi. Jelas sekali, level master senjata abadi yang menyempurnakan pedang raksasa Ziwei terlalu rendah, dan dia kehilangan sebagian besar emas bintang Ziwei dengan sia-sia. Purple Star Gold sangat tajam dan sangat berat. Saat menyempurnakan senjata abadi, Anda hanya perlu menambahkan sedikit untuk mengubah kualitas senjata abadi. Seluruh tubuh pedang raksasa Ziwei pada dasarnya terbuat dari Ziwei Star Gold, yang sangat disayangkan. Dapat dikatakan bahwa pedang raksasa kain sutera Myrtle belum dipoles. Setelah Jiang Yi meningkatkan kekuatannya dan menyempurnakan senjatanya, dan menjadi ahli senjata abadi, hanya perlu sedikit pemolesan meningkat pesat, dan bahkan bisa menjadi perangkat abadi tingkat sembilan. Tentu saja dia tidak bisa melewatkan harta karun seperti itu. Meskipun dia tidak pandai dalam ilmu pedang, dia memiliki begitu banyak rahasia kultifasi dan seni bela diri. Selama dia mempelajarinya, pedang raksasa Ziwei dapat digunakan. Saat ini, kekuatannya sangat lemah, dan dia sangat membutuhkan senjata perilengkap seperti pedang raksasa Ziwei untuk meningkatkan kekuatannya dan menghadapi musuh yang kuat. Melalui komunikasi terus-menerus, pedang raksasa Ziwei merespons. Jiang Yi terus bekerja keras untuk membuat Ziwei jujian terkesan dengan ketulusannya. Semua orang masih berjuang dan situasi masih kacau. Tiba-tiba, pedang raksasa Ziwei berdengung dan bergetar. Jiang Yi tahu bahwa ini adalah tanda bahwa pedang raksasa Ziwei akan mengenali pemiliknya, jadi dia melemparkan dirinya ke arah pedang raksasa itu tanpa menghiraukan segalanya. Pedang raksasa Ziwei meledak dengan cahaya lagi dan terbang menuju Jiang Yi. Basmi dia dengan cepat, jangan biarkan dia mendapatkan pedang raksasa Ziwei. Piao Miao jejak Bu Jiang Yi tidak bergeming dan terus menyerang pedang raksasa Ziwei. Begitu Piao Miao menghilang, Wu Ding Tian langsung mengenalinya dia adalah Jiang Yi, dia harus dibunuh. Dia bergegas menuju Jiang Yi terlebih dahulu, mencoba menyingkirkannya dengan cepat. Orang-orang kuat dari dinasti Harimau dari sekte Zen Wu juga menerkam Jiang Yi. Setelah memastikan identitas Jiang Yi, mereka tidak lagi tertarik untuk menangkap pedang raksasa Ziwei, dan mereka hanya ingin menghabisi Jiang Yi. Orang-orang kuat dari sekte Suan Wu dan sekte Zen tidak mau mengambil tindakan terhadap Jiang Yi, tetapi mereka menyetujui permintaan dinasti Harimau untuk tidak membantu Jiang Yi, jadi mereka hanya bisa menonton tetapi tidak bisa membantu. Suan Bing ingin bergegas membantu Jiang Yi beberapa kali, tetapi dihentikan oleh orang kuat dari sekte Suan Wu. Jiang Yi telah siap secara mental dan menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Pedang raksasa Ziwei mengamuk, menghabisi semua orang yang berdiri di depannya. Hanya dalam beberapa detik, banyak serangan menimpa Jiang Yi. Dia memiliki perisai kristal hitam dan perisai naga kuning, ditambah Chaos Infinity Bed untuk perlindungan tubuh, jadi dia tidak terluka parah. Beberapa detik kemudian, pedang raksasa Ziwei itu diserahkan ke tangan Jiang Yi, dan dia langsung berhasil mengenali pemiliknya. Setelah dikenali, pedang raksasa Jiang Yi dan Ziwei terasa seperti terhubung oleh darah. Dia mengayunkan pedang raksasa kain sutera mirtel untuk menghabisinya, dan cahaya pedang menyapu, dan dia menghabisi orang-orang kuat di depannya. Dia berjuang untuk keluar dan berlari langsung menuju formasi terlarang di kedalaman. Banyak orang berpikir bahwa Jiang Yi pasti akan melarikan diri setelah mendapatkan pedang raksasa Ziwei, jadi mereka menunggunya di luar. Namun, Jiang Yi melakukan yang sebaliknya dan yang mengejutkan banyak orang, dia bergegas keluar dari kerumunan dengan lancar. Wu Ding Tian berteriak kita tidak boleh membiarkan dia lari saat kita mengejarnya. Basmi harimau itu, Ling Yun memberi perintah. Zhang Yufei juga memerintahkan orang-orang kuat dari sekte Zen Wu untuk mulai mengejar Jiang Yi dengan ganas. Adapun orang kuat dari kekuatan lain, mereka masih mengejar dengan gila-gilaan bahkan untuk pedang raksasa Ziwei. Harta karun seperti pedang raksasa Ziwei sangat langka sehingga setiap kekuatan ingin mendapatkannya. Sebagai orang kuat dari sekte Zen, Yun Kyu Chen masih membantu Jiang Yi. Awalnya Shen Lin ingin menghentikan Jiang Yi, namun akhirnya terjerat oleh Yun Kyu Chen dan tidak dapat melarikan diri. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Jiang Yi untuk melarikan diri jika orang kuat setingkat Raja Suan mengambil tindakan. Jiang Yi lari ke depan, diikuti oleh puluhan ribu orang kuat. Bahkan orang kuat dari sekte Suan Wu dan sekte Zen sedang mengejar. Mereka tidak membantu Jiang Yi secara terbuka, tapi diam-diam mereka terus membuat rintangan, menghalangi kemajuan beberapa orang kuat. Saat Jiang Yi berlari, dia menjadi akrab dengan pedang raksasa Ziwei dan merasakan kekuatan pedang raksasa Ziwei. Dia sangat bersemangat. Namun, orang-orang di belakangnya semakin dekat, menjadi ancaman besar baginya. Setelah mendapatkan pedang raksasa Ziwei, kuncinya adalah bisa keluar hidup-hidup, jika tidak harta itu akan tetap menjadi milik orang lain. Dia tidak ingin hanya mendapatkan senjata abadi seperti pedang raksasa Ziwei dan mati di rumah harta Karun Tian Wu. Tiba-tiba matanya berbinar, dia mengeluarkan dua petir yinyang dan melemparkannya ke belakang. Dua bom petir yinyang, yang sekuat serangan kekuatan penuh dari orang kuat di tahap awal Raja Suan, meledak, secara langsung menghabisi sejumlah besar orang kuat, dan pada saat yang sama, juga mencegah ledakan, musuh dari mengejar secara sembrono. Tiga kekuatan utama Zhen Wuzong, dinasti Harimau dan Wuzong mengejar di depan dan menderita korban paling banyak. Zhang Yufei, Hu, Ling Yun dan Wu Ding Tian terluka ringan. Jika orang kuat lainnya tidak mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka, mereka akan terbasmi juga. Wajah Hu Ding Tian sangat jelek. Setiap kali bertemu Jiang Yi, dia selalu merasa kalah. Jiang Yi harus dibunuh. Zhang Yufei juga meraung dengan marah Jiang Yi telah muncul dan dia tidak boleh melarikan diri. Basmi Jiang Yi dan hartanya akan menjadi milik kita. Teriak Hu Ling Yun. Dinasti Macan awalnya ingin menghabisi orang dengan pisau pinjaman, namun kini setelah Jiang Yi muncul, tentunya mereka harus membuat rencana. Kebetulan Jiang Yi mengambil pedang raksasa Ziwei dan menjadi sasaran yang ingin dibasmi semua orang, yang sesuai dengan keinginan Hu Ling Yun. Banyak orang tidak membenci Jiang Yi. Mereka semua ingin menghabisi Jiang Yi karena harta karun itu. Semua orang tahu bahwa Jiang Yi memiliki batu naga kuning, harta paling berharga dari Istana Huang, dan pedang raksasa Ziwei, dan mungkin juga memiliki harta paling berharga dari Istana Suan. Namun, harta karun Jiang Yi yang meledak begitu kuat sehingga banyak orang yang sedikit takut dan tidak berani bergegas ke depan. Ada formasi misteri sembilan Istana di depan Jiang Yi, dan dia langsung menerobos tanpa ragu-ragu. Sayangnya, Jiang Yi memasuki formasi dan dengan cepat merusak formasi tersebut. Saya mendengar bahwa Jiang Yi sangat pandai mengatur formasi, dan dia mungkin bisa menembus formasi besar di depannya, tetapi semua orang tidak bisa memberi waktu pada Jiang Yi. Wu Ding Tian bertanya Senior Wu Guzi, lihat formasi besar di depan Anda, bisakah Anda menghancurkannya? Setelah Wu Guzi memeriksanya dengan cermat, dia berkata dengan suara yang dalam formasi di depannya adalah formasi misteri sembilan istana. Formasi ini memiliki sembilan mata formasi. Kuncinya adalah sulit menemukan kesembilan mata formasi tersebut. Jika Anda tidak dapat menemukan semua mata formasi, Anda tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Senior Wu Guzi, serta semua master formasi, saya harap Anda dapat menemukan mata formasi-formasi misteri sembilan istana sesegera mungkin dan mencegah Jiang Yi melarikan diri dengan membawa harta karun itu. Selain itu, pasti ada harta karun bermutu tinggi dalam formasi misteri sembilan istana ini, sehingga Jiang Yi tidak dapat dimanfaatkan. Uluhan ahli yang mahir dalam formasi mulai mencari mata formasi-formasi misteri sembilan istana. Tapi setelah Jiang Yi memasuki formasi misteri sembilan istana, dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus bergerak maju dengan kecepatan khusus, dan semua kabut menghilang. Jiang Yi menerobos kabut dan tiba di pusat formasi misteri sembilan istana. Dia melihat botol giok dan memeriksanya dengan mata dewa. Ada tiga pil misterius kelas tujuh di dalam botol giok. Tiga pil misterius kelas tujuh semuanya berkualitas 70%, dan itu cukup bagus. Tampaknya harta karun terbaik di rumah harta karun Tian Wu memiliki batasan dan formasi yang kuat di luar. Jiang Yi tidak ragu-ragu dan menerima tiga pil suan dan kelas tujuh sambil tersenyum. Sebelum berangkat, ia tak lupa meninggalkan botol giok kosong untuk mereka yang datang setelahnya untuk memperjuangkannya. Setelah mendapatkan harta karun itu, dia keluar dari formasi misteri sembilan istana dari sisi lain. Alasan mengapa dia menyingkirkan para pengejar di belakangnya dengan begitu mudah adalah berkat formasi misteri sembilan istana. Pasti akan memakan waktu lama bagi Wu Ding Tian dan yang lainnya untuk menerobos formasi misteri sembilan istana. Dia terus masuk lebih dalam, dan ketika dia melihat formasi familiar, dia menerobos masuk tanpa ragu-ragu. Di antara pil misterius kelas tujuh dan senjata misterius kelas sembilan, tidak ada harta karun yang rusak. Namun, saya yakin dinasti Tian Wu hanya memiliki satu harta karun seperti pedang raksasa Ziwei, dan tidak ada lagi senjata abadi. Kecuali senjata abadi, senjata misterius kelas sembilan tidak terlalu menarik bagi Jiang Yi. Yang lebih dia inginkan adalah pil misterius kelas delapan dan pil misterius kelas sembilan. Namun, tergantung situasinya, dinasti Tian Wu tidak memiliki banyak suandan kelas delapan dan suandan kelas sembilan, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ada terlalu banyak batasan dalam formasi, beberapa di antaranya tidak diketahui oleh Jiang Yi. Dia tidak dapat menerobos, jika tidak, dia akan terjebak dalam batasan formasi, dan dia akan menjadi kura-kura di dalam guci. Bab Ae 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 Telah diunggah. Dia percaya bahwa orang-orang kuat di Wu Ding Tian pasti akan menerobos formasi satu per satu, dan cepat atau lambat mereka akan menghancurkan semua formasi penghalang di rumah harta karun Tian Wu. Jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya, Anda masih dapat menghancurkan formasi dengan paksa. Puluhan ribu orang kuat pasti dapat melakukannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh terjebak dalam formasi tersebut, jika tidak maka akan sangat merepotkan bahkan mengancam nyawa. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan suandan kelas delapan atau suandan kelas sembilan, dia tidak akan mengambil risiko. Setelah mengumpulkan beberapa senjata misterius, Jiang Yi memasuki formasi kombinasi yang sangat kompleks. Jiang Yi telah melihat banyak formasi seperti itu di kehidupan sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya di dunia Tianyun. Dia sangat penasaran dan menerobos masuk, siap untuk melihat harta penting apa yang ada di dalamnya. Formasi gabungan sulit untuk dihadapi, dan dengan pengetahuan dan pengalaman Jiang Yi, dia tidak berani gegabuh. Dia baru saja menerobos formasi pesona, dan segera ada formasi serangan lain, membuatnya malu. Setelah akhirnya melewati formasi penyerangan, kami memasuki formasi jebakan yang juga dicampur dengan formasi penyerangan. Jiang Yi mengagumi dinasti Tianwu benar-benar mampu. Mereka dapat mengatur kombinasi formasi yang begitu rumit, dan budidaya mereka pasti luar biasa. Harta karun yang dilindungi oleh formasi sebesar itu pasti merupakan harta yang sangat penting, bahkan sebanding dengan pedang raksasa kain sutera mirtel. Butuh satu hari baginya untuk akhirnya mencapai area pusat dari formasi gabungan, tetapi dia menemukan bahwa ada mekanisme besar lainnya. Tidak ada kunci untuk membuka mekanisme tersebut, jadi dia tidak berani menghancurkannya dengan paksa. Jika Anda menghancurkan suatu institusi dengan kekerasan, harta yang dilindungi oleh institusi tersebut dapat dihancurkan. Dia melihat dengan cermat dan menemukan bahwa kunci dari mekanisme tersebut adalah pedang raksasa Ziwei. Jiang Yi mengeluarkan pedang raksasa kain sutera mirtel dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Gemuruh, mekanismenya terbuka, Jiang Yi masuk dan menemukan kotak brokat di tengahnya. Kotak brokat itu juga merupakan harta karun, yang dapat mencegah harta karun di dalam kotak brokat itu lapuk dan membusuk. Pasti luar biasa bahwa harta karun di dalam kotak brokat terlindungi dengan sangat ketat. Dan tanpa persetujuan pedang raksasa Ziwei, mustahil mendapatkan harta karun dari kotak brokat. Jiang Yi penasaran dengan harta apa yang ada di dalam kotak brokat. Dia berjalan mendekat dan memeriksa dengan mata dewa untuk memastikan tidak ada mekanisme lain. Kemudian dia dengan hati-hati membuka kotak brokat. Ada gulungan kulit naga kuno di dalam kotak brokat. Jiang Yi melihatnya dan pada dasarnya yakin bahwa gulungan kulit naga itu adalah peta harta karun. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya dengan cermat, jadi dia segera menutup kotak brokat tersebut dan memasukkan kotak brokat dan kotak brokat tersebut ke dalam mutiara keos wuji. Setelah mengumpulkan kotak brokat, dia segera pergi. Butuh waktu untuk keluar dari formasi gabungan. Dia takut terjadi kecelakaan, jadi dia harus kembali dengan cara yang sama, setidaknya ke formasi yang dia kenal, yang akan membuatnya lebih mudah untuk keluar. Dia baru saja keluar dari formasi kombinasi dan menemukan sejumlah besar orang kuat telah berkumpul di luar. Sayangnya, saya harus bertahan terlalu lama dalam formasi kombinasi, dan pemain kuat lainnya sudah menyusul. Itu Jiang Yi, Bas Media. Jiang Yi, serahkan pedang raksasa kain sutra Myrtle dan selamatkan hidupmu. Jiang Yi baru saja keluar dari formasi kombinasi, dan dia pasti mendapatkan senjata paling berharga dalam formasi kombinasi, wu guzi, dan berteriak. Mereka sedang mempelajari cara mematahkan formasi gabungan, tetapi Jiang Yi berhasil pecah. Kemunculan Jiang Yi membuat orang tergila-gila. Ketika Jiang Yi melihat ini, dia tidak ragu-ragu dan masuk ke formasi gabungan lagi. Banyak serangan yang gagal dan semuanya diblokir oleh formasi gabungan. Wu Ding Tian berteriak kelilingi formasi dan Jiang Yi tidak boleh melarikan diri. Sebagian besar dari banyak orang kuat ingin menghabisi Jiang Yi dan merebut hartanya. Mereka berpencar dan mulai mengepung formasi. Formasi gabungan mencakup area yang luas, tetapi puluhan ribu orang kuat dapat dengan mudah membentuk pengepungan yang besar. Jiang Yi berada di tengah formasi dan mengetahui situasi di luar. Saya terjebak dalam formasi sekarang, dan sulit untuk keluar. Saya akan membuang waktu saya bersama mereka dulu. Xing Zan Suan Bing dan yang lainnya sangat cerdas dan seharusnya bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan saya. Jiang Yi diam-diam berpikir. Dia mengeluarkan kotak brokat dan bersiap untuk melihat lebih dekat peta harta karun dari rumah harta karun gulungan kulit naga itu. Setelah Jiang Yi melihat peta harta karun dunia bawah dengan jelas, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Saat itu, dia mendapatkan kunci dunia bawah di Istana Suan, tapi tidak ada peta harta karun. Kali ini bahkan peta harta karunnya sudah selesai. Tampaknya sembilan harta karun rahasia benar-benar ditakdirkan untuknya. Mengetahui bahwa gulungan kulit naga adalah peta harta karun dunia bawah, Jiang Yi sangat bersemangat. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri, dan dia memasukkan peta harta karun itu ke dalam kotak brokat dan memasukkannya ke dalam Chaos Infinite Bed. Karena tidak ada cara untuk keluar untuk saat ini, Jiang Yi mengeluarkan pedang kain sutera Myrtle dan mempelajarinya dengan cermat. Seperti yang telah dia nilai sebelumnya, pedang raksasa Ziwei memang terbuat dari Ziwei Star Gold dan tidak dicampur dengan bahan peri lainnya. Hanya saja orang yang memurnikan pedang raksasa kain sutera Myrtle memiliki keterampilan pemurnian yang terbatas, sehingga pedang raksasa kain sutera Myrtle adalah senjata abadi kelas 1. Jiang Yi tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan level pedang raksasa kain sutera Myrtle untuk saat ini, jadi dia mulai terbiasa dengan penggunaan pedang raksasa kain sutera Myrtle. Pada saat yang sama, dia menemukan satu set surga seni bela diri tingkat, teknik pedang bintang tujuh kain sutera Myrtle, dan mulai mempraktikannya. Teknik pedang bintang tujuh Ziwei sangatlah misterius, dan bahkan dapat mengaktifkan kekuatan bintang ketika telah dikembangkan hingga tingkat Zogchen. Pedang raksasa Ziwei dan teknik pedang bintang tujuh Ziwei saling melengkapi, dan saya yakin keduanya dapat mengerahkan kekuatan yang besar. Jiang Yi memiliki banyak minat dalam kehidupan sebelumnya dan juga telah mempelajari ilmu pedang. Meskipun dia belum pernah berlatih teknik pedang bintang tujuh Ziwei, berdasarkan pengalamannya, tidak sulit sama sekali untuk berlatih pedang bintang tujuh Ziwei. Teknik Secara umum, hanya dibutuhkan beberapa tahun bagi seorang jenius yang tiada taranya untuk memperoleh keterampilan seni bela diri tingkat surga, dan mustahil baginya untuk mencapai kesuksesan tanpa kerja keras selama 10 tahun. Jiang Yi mempelajari keterampilan itu dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah melatihnya hingga tingkat yang baik dan mampu menggunakannya. Setelah tiga hari berikutnya, dia berlatih teknik pedang bintang tujuh Ziwei hingga tingkat yang kecil. Teknik pedang bintang tujuh Ziwei telah mencapai tingkat Xiao Cheng dan mulai menunjukkan kekuatannya. Dikombinasikan dengan kekuatan pedang raksasa Ziwei, sungguh menakutkan. Pedang raksasa kain sutera Myrtle lengkap lebih kuat dari cambuk dewa tingkat sembilan. Sekarang pedang raksasa kain sutera Myrtle akan menjadi harta paling mematikan di Jiang Yi. Beberapa hari telah berlalu, dan situasi di luar juga berubah. Setelah berdiskusi dengan Xing Zhan, Su Wan Bing memutuskan untuk membantu Jiang Yi. Dengan banyaknya kekuatan sebagai musuh, Shen Zhong tidak berani melakukan ini, jadi mereka hanya bisa memikirkan cara lain. Faktanya, metodenya sangat sederhana. Kedua sekte besar bergabung dan mulai menghancurkan formasi terbatas di dekatnya dan mengumpulkan harta karun dalam formasi terbatas. Ternyata totalnya ada empat pil Suan dan kelas tujuh, dan dua sekte besar kami masing-masing mendapat dua pil. Mereka sengaja mengatakannya dengan lantang agar orang kuat lainnya tergoda, agar mereka menyerah dari pengepungan Jiang Yi. Terutama kekuatan yang tidak memiliki kebencian terhadap Jiang Yi tidak akan membuang waktu dengan dinasti Harimau Wu Zhong Zen Wu Zhong di sini. Terutama ketika mereka melihat sekte Shen Zhong dan Suan Wu terus-menerus mengumpulkan harta karun bermutu tinggi, mereka merasa gatel. Sekte Pedang Abadi memiliki hubungan baik dengan sekte Suan Wu dan akan segera mendiskusikannya dengan Suan Bing. Nona Suan Bing, bagaimana kalau sekte Pedang Peri kami bergabung dengan Anda? Tentu saja, tidak masalah. Dia ingin menyelamatkan Jiang Yi, dan sekarang tujuannya akan tercapai, dan dia merasa sangat baik. Dengan sekte Pedang Abadi memimpin, banyak sekte mengambil tindakan, beberapa memilih untuk bekerja sama dengan sekte Shen Suan Wu, dan beberapa sekte bergabung sendiri dan mulai menghancurkan formasi untuk berburu harta karun. Sekte rahasia itu semuanya mendatangkan orang-orang yang pandai mengatur formasi, jadi selama mereka menemukan formasi besar yang bisa dipatahkan, mereka akan mendapatkan sesuatu. Segera, hanya kurang dari 10 orang kuat dari lebih dari 50 pasukan yang masih mengelilingi formasi, menunggu Jiang Yi keluar. Jumlah mereka terlalu kecil dan mereka tidak dapat mengelilingi formasi gabungan dengan rapat. Wu Ding Tian menghela nafas ini bukanlah suatu pilihan. Jiang Yi dapat melarikan diri kapan saja. Tuan Tian, aaa tidak ada jalan lain. Bahkan orang-orang kuat di bawah saya ingin sekali mencari harta karun. Hu Ling Yun tersenyum pahit. Zhang Yufei berkata apa yang harus kita lakukan sekarang. Jika kita terus menjaganya, saya khawatir harta karun di rumah harta karun Tian Wu tidak ada hubungannya dengan kita. Meskipun menghabisi Jiang Yi itu penting, harta karun di rumah harta karun Tian Wu juga sangat penting. Belum lagi yang lainnya, hanya Suan dan kelas tujuh berkualitas tinggi yang membuat mereka tidak mungkin untuk tidak tergoda. Ketika Shen Lin melihat Yun Kyu Chen terus-menerus memanen harta karun, dia tidak tahan lagi. Wu Ding Tian, tolong terus jaga, saya akan mengumpulkan harta karun itu. Sumber daya yang dia terima dari Wu Zhong sangat terbatas dan dia harus mengumpulkan harta karun sendiri. Rumah harta karun Tian Wu adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu karena Jiang Yi. Senior Shen Lin, jika Anda pergi, tidak ada dari kami yang bisa menghentikan Jiang Yi. Saya juga meminta para senior untuk mengutamakan situasi secara keseluruhan. Wu Ding Tian menyarankan. Shen Lin berkata dengan tenang jika Jiang Yi tidak keluar selama sebulan, bagaimana kita bisa tinggal di sini selama sebulan? Terlebih lagi, meskipun saya di sini dan Jiang Yi keluar dari arah lain, saya tidak dapat menghentikannya. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu Anda. Jika Anda terus menunda, semua harta karun bermutu tinggi di rumah harta karun Tian Wu akan dijarah. Setelah mengatakan itu, dia memanggil sejumlah besar orang kuat, termasuk Wu Guzi, untuk mencari harta karun itu. Setelah Jiang Yi berlatih teknik pedang bintang tujuh Zi Wei hingga tingkat kecil, dia mulai mencari jalan keluar. Dia tidak percaya bahwa orang kuat di luar akan selalu mengepung formasi. Selama dia menemukan celah, dia bisa melarikan diri. Salah satu tujuan perjalanannya adalah untuk mendapatkan suandan kelas 8 dan suandan kelas 9. Itu belum selesai, dan tentu saja dia tidak ingin membuang waktu. Formasi gabungannya sangat rumit. Jika dia keluar dari arah lain, dia harus menjelajah secara perlahan. Setelah menghabiskan sebagian besar hari, dia akhirnya mencapai tepi formasi kombinasi. Dalam formasi besar, dia tidak memiliki cara untuk memeriksa situasi di luar, dia juga tidak dapat menggunakan mata dewanya, dia bahkan tidak dapat mengaktifkan disformasi ruang angkasa. Dia tidak punya pilihan selain keluar dari formasi kombinasi. Dia bergegas keluar dari formasi gabungan, sudah siap bertempur, dan mengaktifkan perisai kristal suan dan perisai naga kuning, dan bahkan siap untuk masuk kembali ke formasi gabungan kapan saja. Alhasil, setelah keluar, ia menemukan tidak ada seorang pun di sana. Banyak orang yang merusak formasi di sekitarnya, dan pergerakannya pun tidak sedikit. Saya tidak menyangka mereka akan menyerah begitu cepat. Saya pikir saya harus bertahan dalam formasi grup selama sebulan. Benar sekali, masih banyak harta karun di rumah harta karun Tianwu. Jika mereka tidak mengumpulkannya, mereka tidak bisa bersaing dengan saya. Jiang Yi diam-diam senang. Karena tidak ada orang yang mengelilinginya, tentu saja dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Namun, dia tidak berencana untuk pergi sekarang karena dia juga ingin membantu Hong yang mendapatkan suan dan kelas 8 dan suan dan kelas 9. Dia menghindari yang lain dan melanjutkan perjalanan jauh ke dalam rumah harta karun Tianwu. Niat Baiping adalah untuk melihat bab Hei Yais Broter. Saya tidak tahu seberapa besar rumah harta karun Tianwu, dan ada banyak formasi terlarang di kedalamannya. Sudah banyak orang yang merusak formasi di area tempat dia berada. Tentu saja dia tidak akan ikut bersenang-senang, jadi sebaiknya dia terus masuk lebih dalam. Bagaimanapun, tidak ada pola teratur dalam menyimpan harta karun di rumah harta karun Tianwu, dan sejumlah besar harta karun dapat ditemukan di pinggirannya. Sama seperti gudang yang dia masuki sebelumnya, dia mengumpulkan sejumlah besar batu misterius, yang pasti bernilai lebih dari beberapa pil misterius kelas 7. Jiang Yi memecah begitu banyak formasi besar, dan kualitas harta karun seringkali dikaitkan dengan kekuatan formasi tersebut. Jiang Yi tidak berniat membedakan kekuatan formasi tersebut. Selama dia melihat formasi yang familiar, dia akan segera menerobosnya. Ada harta karun yang sangat bagus dalam formasi ini, jadi Anda tidak akan pergi dengan tangan kosong. Orang kuat lainnya sibuk menghancurkan formasi dan mengambil harta karun itu, dan tidak ada yang memperhatikan Jiang Yi. Senjata misterius kelas 8, lumayan. Senjata mendalam kelas 8 bagus di matanya. Jika orang lain mengetahuinya, mereka mungkin akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pada awalnya, Jiang Yi mendapatkan banyak senjata mendalam kelas 7 dan 8 di Istana Suan, tetapi sekarang dia masih memiliki banyak senjata itu, yang tidak ada gunanya sama sekali. Dia jarang menggunakan senjata mistik dan hanya memiliki satu set senjata mistik pertahanan kelas 7 di tubuhnya. Orang-orang kuat di kota Pembas Minaga memiliki budidaya yang terlalu rendah. Jika Anda menyerahkan senjata misterius tingkat tinggi kepada mereka, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan mereka, sebaliknya, mereka akan dengan mudah dibunuh. Adapun orang-orang di Hongyang, mereka dapat menggunakannya, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberi mereka harta karun itu. Orang-orang ini bukan anak buahnya, dan dia tidak begitu murah hati. Hanya dengan memberi mereka harta pada kesempatan yang tepat barulah mereka dapat memenangkan hati orang-orang. Dia menerobos formasi dan terus mencari harta karun di formasi lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki terlalu banyak harta bermutu tinggi. Dia mencari lusinan formasi besar, lebih cepat dari gabungan beberapa sekte, dan mengumpulkan banyak harta karun. Sayangnya, masih belum ada pil misterius kelas 8, apalagi pil misterius kelas 9. Karena banyak formasi besar yang digerebek oleh Jiang Yi, mereka yang terlambat menghabiskan waktu lama dan tidak menemukan apapun. Banyak orang berteriak siapa yang mengambil harta itu. Jika saya mengetahuinya, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Itu pasti ulah Jiang Yi, dialah satu-satunya yang bisa masuk dan keluar formasi seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Wu Ding Tian berkata dengan lantang Jiang Yi memiliki lebih banyak harta di tubuhnya. Selama dia bisa dibunuh, akan ada lebih banyak harta daripada menghancurkan lusinan formasi besar. Jika ada yang bisa menemukan jejak Jiang Yi dan memberitahu kami, Wu Zong, kami akan memberikan senjata misterius kelas 7 sebagai hadiah. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang heboh. Beberapa orang bahkan berhenti mencari harta karun dan mulai mencari jejak Jiang Yi secara langsung. Bagi para kultifator dan petualang biasa yang kuat, kekuatan senjata misterius kelas 7 cukup kuat. Bagaimanapun, tidak satupun dari mereka yang mahir dalam formasi, dan mereka tidak memiliki cara untuk mencari harta karun, jadi mereka menyebar begitu saja untuk mencari jejak Jiang Yi. Saya harus mengatakan bahwa strategi Wu Ding Tian bagus. Sayangnya, Jiang Yi telah masuk jauh ke dalam rumah harta karun Tian Wu dan dipisahkan dari orang-orang kuat di luar oleh banyak formasi. Tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejak Jiang Yi. Kecepatan Jiang Yi dalam menerobos formasi jauh lebih cepat daripada kecepatan orang kuat yang menerobos formasi. Selama dia tidak membuang terlalu banyak waktu dalam formasi tertentu, dia tidak akan terjebak. Saya tidak tahu berapa lama, tapi dia telah mengambil banyak harta karun arai. Dia tiba di depan sebuah istana besar, yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Jiang Yi menggunakan penglihatan ilahinya untuk melihat apa yang terjadi di dalam istana. Dan istana ditutup sepenuhnya, tidak ada yang bisa masuk kemanapun. Jiang Yi bahkan mencoba memasuki istana dari bawah tanah, namun gagal. Istana ini hanya memiliki satu gerbang yang dibuka dari luar. Untuk membuka pintu saja, jelas diperlukan dua syarat, salah satunya tentu saja artefak nasional dinasti Tian Wu, Pedang Raksasa Ziwei. Istana ini tidak bisa dimasuki hanya dengan Pedang Raksasa Ziwei. Darah keluarga kerajaan dinasti Tian Wu perlu diintegrasikan ke dalam gerbangnya sebelum istana bisa dibuka. Karena istana diatur seperti ini, tampaknya harta terbaik di rumah harta karun Tian Wu semuanya ada di istana. Jiang Yi diam-diam berpikir perpustakaan belum dilepaskan dari rumah harta karun Tian Wu, dan Suandan kelas 8 dan Suandan kelas 9 juga belum muncul. Tampaknya harta yang dapat menghidupkan kembali dinasti Tian Wu semuanya ada di istana, dan itu juga merupakan harta paling berharga yang ditinggalkan oleh dinasti Tian Wu. Melihat istana besar itu, Jiang Yi menjadi tidak sabar dan merasa gatal di hatinya. Orang-orang dari garis keturunan bangsawan dinasti Tian Wu berada di tangan orang-orang kuat dinasti Harimau. Untuk membuka istana, mereka hanya bisa menunggu banyak orang kuat datang. Tanpa Jiang Yi atau orang dari dinasti Tian Wu, tidak akan ada cara untuk membuka istana. Dalam hal ini, Jiang Yi memiliki ruang untuk tawar-menawar dengan orang-orang kuat itu, sehingga dia juga bisa berharap mendapatkan harta paling berharga di istana. Dia adalah banyak orang yang mudah menyerah. Dia pertama-tama mengumpulkan semua harta karun dari formasi lain di sekitarnya, dan kemudian diam-diam menunggu orang kuat lainnya bergegas ke depan istana. Sambil menunggu, Jiang Yi terus berlatih teknik pedang bintang tujuh Ziwei, berharap selama periode ini dia dapat berlatih teknik pedang bintang tujuh Ziwei ke tingkat yang lebih tinggi, dan efektivitas tempurnya akan lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kekuatan penggunaan pedang raksasa Ziwei untuk melakukan teknik pedang bintang tujuh Ziwei menjadi semakin kuat. Namun teknik pedang bintang tujuh Ziwei sangat canggih, terutama kombinasi langkah dan formasinya, sehingga relatif sulit untuk dipraktikkan. Jika itu adalah ilmu pedang biasa, dia hanya perlu beberapa hari untuk mempraktikkannya dengan sempurna. Dia membutuhkan waktu 10 hari untuk berlatih teknik pedang bintang tujuh Ziwei dari negara bagian Xiao Cheng ke negara bagian Da Cheng, tetapi dia masih belum berhasil. Dia ingin terus berlatih teknik pedang bintang tujuh Ziwei, namun sebagai hasilnya, orang-orang kuat dari kekuatan lain telah tiba di depan istana. Mereka menerobos banyak formasi besar secara berurutan, tetapi tidak menemukan apapun dan dipenuhi amarah. Sialan Jiangyi, dia benar-benar mengambil hampir setengah dari harta karun itu. Begitu Jiangyi ditemukan, dia akan dibasmi tanpa ampun. Tuan Tian, aaa ada sebuah istana besar di depan Anda, tetapi istana itu istimewa dan tidak ada cara untuk memaksa Anda masuk. Wu Guzi, lihat lebih dekat cara memasuki istana, kata Wu Ding Tian. Wu Guzi dan orang lain yang pandai mengatur formasi dikirim satu demi satu dan mulai memeriksa sekeliling istana dengan cermat. Berjam-jam berlalu dan tidak ada yang bisa menemukan pintu masuk istana. Wu Guzi berkata dengan lantang istana ini disegel dari dalam, dan hanya gerbangnya yang bisa masuk. Hanya saja pintunya tertutup, berlubang dan terdapat tangki darah di atasnya. Jika ramalannya berjalan baik, untuk memasuki istana, diperlukan kunci dan darah anggota garis keturunan bangsawan dinasti Tianwu untuk membukanya. Grandmaster Wu Guzi benar, saya setuju. Saya memeriksa lubang kunci dengan hati-hati. Kuncinya seharusnya adalah pedang raksasa Ziwei, artefak nasional dinasti Tianwu. Sekarang pedang raksasa Ziwei ada di tangan Jiangyi, aku khawatir kita tidak akan bisa memasuki istana tanpa dia. Wu Ding Tian berkata dengan marah saya tidak percaya lagi. Semuanya, serang saya dengan ganas dan hancurkan istana secara langsung. Orang-orang kuat Wu Zhong mengambil tindakan dan mulai melancarkan serangan sengit ke istana. Shen Lin tidak mengambil tindakan, tetapi hanya menggelengkan kepalanya sungguh bodoh. Jika istana begitu mudah dibobol, tidak perlu memasang mekanisme pintu. Senior Shen Lin, bisakah Anda membantu menghancurkan istana? Wu Ding Tian harus bertanya kepada Shen Lin, meskipun dia sangat enggan. Shen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata saya menyarankan Anda untuk tidak menyianyiakan usaha Anda. Istana ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hancurkan. Bahkan jika orang-orang kuat hadir menyerang bersama, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap istana. Dinasti Tian Wu memang tidak sederhana. Jika tidak banyak kekuatan yang bersatu untuk menghancurkan dinasti Tian Wu, diperkirakan dinasti Tian Wu akan menyatukan dunia Tian Yun. Banyak orang setuju dengan perkataannya. Belum lagi yang lainnya, hanya pembatasan formasi di rumah harta karun Tian Wu yang mengejutkan banyak orang berkuasa. Istana ini dibangun pada masa puncak dinasti Tian Wu. Saya yakin tidak akan mudah rusak. Para ahli terkemuka dinasti Tian Wu mengira dinasti Tian Wu akan mengalami bencana, jadi mereka membangun rumah harta karun Tian Wu terlebih dahulu, berharap dinasti Tian Wu dapat bangkit kembali. Oleh karena itu, tanpa pedang raksasa Zi Wei dan darah keluarga kerajaan dinasti Tian Wu, mustahil untuk membuka istana. Semuanya, Jiang Yi tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di dekatnya, dia tidak akan keluar untuk mati, kata Hu Ling Yun. Tidak, kita tidak boleh menyerah, teriak Wu Ding Tian. Harta karun di luar istana telah membuat banyak orang mendambakannya, dan harta karun di dalam istana bahkan lebih layak untuk dinantikan. Sekarang setelah Anda melihat istananya, tidak ada alasan untuk menyerah. Xing Zhan berkata dengan keras semuanya, Saya punya saran. Karena istana membutuhkan pedang kain sutera mirtel raksasa untuk dibuka, sebaiknya kita meminta bantuan Jiang Yi, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun di istana. Itu ide yang bagus, tapi Jiang Yi tidak berani muncul. Xing Zhan berkata orang-orang kuat yang hadir harus membuat sumpah darah ibel batiniah dan tidak pernah menyerang Jiang Yi, setidaknya tidak di rumah harta karun Tian Wu. Dalam hal ini, saya dapat menemukan Jiang Yi dan memintanya membantu membuka istana. Sekte lain tidak keberatan dan semua menyetujui usulan Xing Zhan. Zhang Yufei, Hu, Ling Yun, Wu Ding Tian dan yang lainnya berdiskusi dengan orang-orang kuat dari tiga kekuatan utama. Mereka paling ingin menghabisi Jiang Yi, tetapi mereka juga ingin membuka istana dan merampok harta karun di dalamnya. Hu Ling Yun berkata dengan suara yang dalam saya pikir kita bisa menyetujui Xing Zhan terlebih dahulu dan membuat sumpah darah ibel batiniah. Bagaimanapun, jika Jiang Yi tidak muncul, kita tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Selama dia muncul, kita masih bisa memburunya setelah meninggalkan rumah harta karun Tian Wu. Tidak ada cara lain, mari kita dapatkan harta terpenting dari rumah harta karun Tian Wu terlebih dahulu. Wu Ding Tian juga setuju. Zhang Yufei berkata kalau begitu, saya tidak keberatan. Namun, kita harus memisahkan sekelompok orang kuat dari rumah harta karun Tian Wu terlebih dahulu dan mengepung Jiang Yi di luar rumah harta karun Tian Wu. Tiga kekuatan besar telah berdiskusi dan memutuskan untuk segera mengirim ratusan orang kuat untuk pergi dan membiarkan mereka mengepung Jiang Yi di luar rumah harta karun Tian Wu untuk mencegah Jiang Yi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah semuanya beres, semua orang bersumpah darah ibel batiniah. Suan Bing Singsan dan yang lainnya mengawasi semua orang untuk membuat sumpah darah ibel batiniah dan kemudian mulai mencari Jiang Yi. Saudara Jiang Yi, cepat keluar. Setiap orang telah membuat sumpah darah ibel dan tidak akan menyerangmu di rumah harta karun Tian Wu. Jiang Yi, kamu bisa keluar sekarang. Setelah Singsan jauh dari yang lain, Jiang Yi muncul menemuinya. Babak baru pememisahkanan kepala Baidu Yi di teater Ji. Saudara Singsan, kamu baik-baik saja. Saudara Jiang Yi, saya tahu anda ada di dekat sini. Haha Singsan tertawa. Saudara Singsan, saya sudah mengetahui situasinya, dan saya siap membuka istana. Jika tidak, saya pasti sudah lama pergi. Tapi setelah istana dibuka, saya rasa akan sulit untuk melarikan diri dengan mudah, kata Jiang Yi. Singsan berkata Saudara Jiang Yi, kemampuan penyamaranmu luar biasa. Cukup menyamarkan dirimu ketika saatnya tiba. Zhen Wu Zhong, Wu Zhong dari dinasti Harimau, telah mengirimkan 300 orang kuat. Mereka harus berjaga di luar rumah harta karun Tian Wu. Oke, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jiang Yi mengangguk. Kemudian, dia dan Singsan muncul di depan istana besar. Ketika orang-orang kuat dari sekte Zhen Wu dan dinasti Harimau Wu Zhong melihat Jiang Yi, mereka semua menjadi pembunuh, tetapi mereka tidak mengambil tindakan melanggar sumpah darah ibel batiniah mereka. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan bahwa jika mereka melanggar sumpahnya, mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di dunia Tianyun di masa depan. Selain itu, begitu mereka melanggar sumpahnya, sekte Xuan Wu dan Zhen Zhong akan mengabaikan perjanjian tersebut dan membantu Jiang Yi, dan kemudian mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Jiang Yi. Kali ini, Jiang Yi muncul dalam warna aslinya dengan senyuman di wajahnya. Jiang Yi, pedang raksasa Ziwei memang ada di tanganmu, kata Huling Yun Dingin. Jiang Yi menganggup dan berkata, saya, pedang raksasa kain sutera mirtel telah saya sempurnakan. Jika ada yang ingin mencoba kekuatan pedang raksasa kain sutera mirtel, mereka dapat maju. Yu Wu Dingtian sangat marah, tapi kamu tidak bisa mengambil tindakan, apalagi dia tahu dia bukan tandingan Jiang Yi. Setelah tidak bertemu satu sama lain untuk beberapa saat, kekuatan yang ditunjukkan Jiang Yi semakin melampaui dirinya. Wu Dingtian menahan amarahnya dan bertanya Jiang Yi, Kaulah yang menghabisi dua ahli Suan Zong saya sebelumnya, dan juga memotret Raja Batu Kasar untuk membeli batu kasar dalam jumlah besar, kamu tidak akan berani. Jangan berani melakukannya. Anda benar, saya melakukan semua hal ini. Jiang Yi mengakuinya secara terbuka. Zhang Yu Fei bertanya Jiang Yi, apakah kamu yang membuat keributan besar di pasar belum lama ini? Saya tidak tahu di mana pasarnya. Jiang Yi menggelengkan kepalanya. Dia telah menghabisi banyak orang dan bahkan menangkap hidup-hidup Suan Jun yang kuat. Begitu dia mengakuinya, banyak orang yang hadir pasti ingin segera menghabisinya. Jiang Yi tidak bodoh. Ada beberapa hal yang bisa diakui dan ada beberapa hal yang tidak bisa diakui. Jiang Yi tidak mengakuinya, dan Zhang Yu Fei tidak bisa memaksa Jiang Yi untuk mengakuinya. Xing Zhan berkata semuanya, kami di sini untuk merebut harta karun itu. Tidak perlu memikirkan dendam masa lalu. Ya, ayo cepat buka istananya, masih banyak harta karun yang menunggu kita di dalam. Jiang Yi mengeluarkan pedang raksasa kain sutera mirtel dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Hu Lingyun mengeluarkan anggota keluarga kerajaan dinasti Tianwu, lalu menggorok pergelangan tangannya, dan darah mengalir ke tangki darah. Gemuruh, suara keras terdengar, tanah tampak bergetar, dan pintu, yang tebalnya lebih dari 10 meter, perlahan terbuka. Pintunya sangat berat, dan saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, jadi tidak heran pintunya tidak bisa dibuka. Pintu terbuka dan Jiang Yi dengan cepat mengambil kembali pedang raksasa kain sutera mirtel. Ia tidak terburu-buru masuk ke dalam istana karena khawatir akan ada jebakan lain di dalam istana. Namun, ada banyak orang yang cemas, dan beberapa orang kuat menyerbu masuk dan bergegas ke istana. Istana itu sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Memasuki aula istana, batu hitam bertebaran di mana-mana, mulai dari batu hitam kualitas rendah hingga batu hitam kualitas atas. Kini setelah berkembang, banyak sekali batu misterius yang membuat sebagian orang berseru. Mendengar sorakan dari dalam istana, orang-orang di luar tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas masuk ke dalam istana. Gerbangnya sangat lebar, begitu ramai hingga ada orang yang terbunuh. Gerbang Jiang Yili sangat dekat, jadi dia tahu tidak ada ancaman di dalam, jadi dia mendobrak masuk. Dia mengarahkan mata dewanya dan berlari langsung ke tempat tumpukan batu hitam kelas atas. Di dalam istana, sebenarnya ada tiga tumpukan batu dalam kelas atas, masing-masing tumpukan bernilai setidaknya ratusan ribu batu dalam kelas atas. Dia bergerak sangat cepat dan mengumpulkan sekumpulan batu hitam berkualitas tinggi dalam sekejap mata. Melihat ke atas, saya melihat dua tumpukan batu hitam berkualitas tinggi lainnya masing-masing ditempati oleh Shen Lin dan Yun Kyu Chen, dan mereka mengumpulkannya dengan cepat. Jiang Yili tidak pergi bertarung dengan kedua Raja Suan, dia berlari untuk mengumpulkan beberapa tumpukan batu suan bermutu tinggi, dan kemudian mulai mencari ruangan tempat penyimpanan ramuan. Baginya, buku rahasia yang ditinggalkan oleh rumah harta karun Tian Wu tidak banyak berguna, dan ramuan adalah yang paling berguna. Berdasarkan pengalamannya, mudah untuk menemukan ruang alkimia di istana. Dia berhenti mengumpulkan batu misterius itu dan langsung pergi ke ruang alkimia. Namun, Wu Ding Tian dan yang lainnya telah mengawasinya, dan ketika mereka melihatnya pergi ke sebuah ruangan, mereka segera mengirim Suan Jun untuk mengikutinya. Setelah Shen Lin mengumpulkan batu misterius kelas atas, dia sudah pergi berburu harta karun sendirian dan tidak mau mendengarkan perintah Wu Ding Tian. Jiang Yili memasuki ruangan dan melihat banyak rak dengan banyak botol giyok diletakkan di atasnya. Di tengah ruangan, ada kuali alkimia besar. Kuali alkimia penuh dengan suasana klasik. Dia segera menilai bahwa kuali alkimia ini adalah senjata misterius kelas atas, sangat dekat dengan kualitas senjata abadi sebuah kuali alkimia, dan nilainya tidak lebih dari abadi kelas satu biasa. Instrumennya buruk. Selain itu, ada aroma ramuan yang kuat yang berasal dari kuali alkimia, dan seharusnya ada sejumlah ramuan yang belum dikumpulkan. Seseorang mengikuti Jiang Yi dan memperhatikan hal ini, dia tidak berani ragu sama sekali, dan segera mengaktifkan mutiara keos Wu Ji dengan seluruh kekuatannya dan mengumpulkan kuali alkimia. Begitu dia mengumpulkan kuali alkimia, sekelompok orang kuat bergegas masuk dan mulai mengambil botol giok itu. Jiang Yi tidak berani mengabaikannya, mengaktifkan keos Infinity Pearl, dan mulai mengumpulkan botol giok. Dibatasi oleh sumpah darah IBL dalam, orang-orang itu tidak menyerang Jiang Yi, tetapi penampilan mereka mengambil dua pertiga dari botol giok, sementara Jiang Yi hanya mendapat sepertiga dari botol giok. Ini adalah rencana Wu Ding Tian, untuk mengincar Jiang Yi dan merebut harta karun itu darinya. Kalian ambil pelan-pelan, saya ambil langkah pertama hehehe. Jiang Yi tersenyum dan melayang keluar, siap mencari harta karun lainnya. Harta karun di istana disediakan untuk orang-orang dinasti Tian Wu untuk kembali. Jumlah harta dan kualitas harta tidak dapat dibandingkan dengan yang di luar. Di istana, ada tumpukan senjata mendalam kelas 7 dan 8. Senjata misterius kelas 9 juga dapat dilihat di mana-mana. Kadang-kadang, satu atau dua senjata misterius kelas atas muncul. Dengan begitu banyak harta berharga, persaingan semakin sengit. Pertempuran terus berlanjut, dan teriakan bergema di seluruh istana. Jiang Yi meliriknya dan berlari menuju kamar dengan beberapa orang. Ada begitu banyak orang kuat yang memasuki istana sehingga semua ruangan terisi, dan banyak ruangan yang penuh sesak. Jiang Yi masuk ke sebuah ruangan dengan beberapa orang, dengan cepat mengambil harta karun itu, dan kemudian segera mengungsi. Karena ada sekelompok orang kuat yang mengikutinya, selama dia memasuki ruangan tertentu, ruangan itu akan langsung penuh sesak. Jiang Yi menggunakan mistit Rachel Estep secara ekstrim, dan dia dapat terlihat di mana-mana. Chaos Infinity Pearl mengaktifkan dan mengumpulkan harta karun dengan kecepatan yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Meskipun dia hanya satu orang, dia mengumpulkan lebih banyak harta daripada gabungan banyak kekuatan besar. Ada banyak batu hitam tingkat rendah di aula, menumpuk seperti gunung, tapi tidak ada yang mempedulikannya. Pada saat ini, bahkan para petualang yang merupakan kultifator biasa yang kuat tidak akan merebut batu misterius tingkat rendah, tetapi akan mencoba yang terbaik untuk merebut satu atau dua senjata misterius tingkat tinggi. Situasinya sangat kacau, dan Jiang Yi ingin memancing di perairan yang bermasalah. Dia mengambil keuntungan dari orang-orang yang mengikutinya yang tidak memperhatikan dan menekan satu atau dua orang kuat dari sekte Zen Wu. Dia sudah memikirkannya, dan ketika saatnya tiba, dia akan menyamar sebagai orang kuat yang dia tekan dan menyelinap di antara barisan musuh. Ini adalah cara teraman dan termudah untuk menghindarinya. Dia sebelumnya berpikir untuk berpura-pura menjadi anggota kuat dari sekte Xuan Wu dan sekte Zen, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, tiga kekuatan utama dinasti Wu Zhong, Zhen Wu Zhong, dan Harimau harus fokus pada dua sekte besar yang dengannya dia memiliki hubungan yang baik, dan akan sulit baginya untuk keluar. Dia menyatu dengan musuh, mengejutkan mereka, membuatnya lebih mudah untuk berbaur. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan sebanyak mungkin orang kuat yang terluka parah, dan sambil merebut harta karun, dia tidak lupa untuk meningkatkan kekuatan kota pembantayan naga. Istana besar itu memiliki ratusan ruangan, tetapi terlalu banyak orang yang datang, dan harta karun di ruangan itu dengan cepat dirampok. Secara khusus, persaingan untuk perpustakaan rumah harta karun Tian Wu jelas merupakan yang paling sengit. Pada akhirnya, Wu Zhong dan Shen Zhong mendapatkan sebagian besar buku, dan sekter rahasia lainnya masing-masing merebut sebagian. Jiang Yi memanfaatkan sekter rahasia itu untuk merampok buku rahasia pavilion perpustakaan, dan mengambil kesempatan untuk merampok beberapa senjata dan material misterius bermutu tinggi, dan bahkan banyak material peri. Bahan misterius dan peri ini dipanen dari dinasti Tian Wu selama puluhan ribu tahun dan sangat berharga. Di matanya, material peri lebih berharga daripada senjata misterius bermutu tinggi. Yang lain tidak terlalu peduli dengan materi misterius dan peri, dan tidak banyak orang yang bersaing dengannya. Namun, tiga sekte besar mengirim tim orang kuat untuk mengikuti Jiang Yi dari awal sampai akhir, menyebabkan dia banyak masalah dan memungkinkan dia mengumpulkan banyak harta. Mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap Jiang Yi, dan Jiang Yi tidak berani memulai perkelahian. Begitu dia mengambil tindakan pertama, orang-orang kuat dari sekte Zen Wu dari dinasti Harimau akan punya alasan dan pasti akan menghabisinya seluruh kekuatan mereka. Jiang Yi lebih memedulikan hidupnya sendiri daripada harta karun itu dan tidak akan mengolok-olok hidupnya sendiri demi harta karun. Ayolah, ku dengar ada aula utama, mungkin ada harta karun lain di dalamnya. Aula utama belum dibuka, dan sepertinya membutuhkan darah keluarga kerajaan dinasti Tian Wu untuk membukanya. Dengan perlindungan yang begitu ketat, harta karun di dalamnya pasti sangat menggemparkan. Jiang Yi mengikuti arus orang dan tiba di aula utama. Pintu utama aula utama tertutup dan terdapat lekukan darah di atasnya, namun pintu ini tidak memiliki lubang kunci. Hu Lingyun kembali mengeluarkan darah orang-orang dinasti Tian Wu, dan pintu aula utama terbuka. Banyak orang berdatangan ke aula utama, tetapi ternyata aula utama itu kosong, yang sangat mengecewakan. Terdapat kursi naga di aula utama, yang seharusnya menjadi tempat kedudukan kaisar dinasti Tian Wu. Kursi naga tersebut terbuat dari emas dan berharga. Ada juga meja giyok di depan kursi naga, dengan kotak brokat di atasnya. Kotak brokat dibuka dan berisi segel giyok bening. Hu Lingyun berkata dengan lantang semuanya, kursi naga dan segel giyok tidak terlalu berharga. Bisakah Anda memberikannya kepada kami, dinasti Harimau? Segel giyok dan kursi naga keduanya merupakan simbol kekuatan kekaisaran. Jika Hu Lingyun dapat mengembalikan kedua benda ini, itu akan dianggap sebagai pencapaian besar. Pangeran menginginkan dua harta ini, jadi tentu saja kami akan mewujudkannya. Wu Ding Tian setuju. Kali ini, dinasti Harimau memainkan peran paling penting dalam membuka rumah harta karun Tianwu, jadi semua orang masih menatap Hu Lingyun dan membiarkannya mengambil kursi naga dan segel giyok. Orang kuat lainnya mencari kemana-mana, bahkan memisahkani tiga kaki ke dalam tanah untuk menemukan harta karun di aula utama. Aula utama terlindungi dengan sangat baik sehingga tidak ada yang percaya bahwa hanya ada kursi naga dan segel giyok di aula utama. Saat Jiangyi berjalan, dia menggunakan mata dewanya untuk memeriksa area kecil. Dia tidak hanya mengumpulkan pil misterius kelas delapan dan sembilan. Jika ada pil misterius kelas delapan atau sembilan yang disembunyikan di aula utama, dia tidak mau melewatkannya. Saya mohon Anda menyanyikan sebuah lagu di depan mata Anda. Namun, ada terlalu banyak orang kuat di aula utama, dan bahkan jika dia menemukan harta karun itu, akan sulit untuk mengambilnya. Terlebih lagi, orang-orang kuat yang dikirim oleh Wu Zong dan tiga kekuatan besar lainnya telah mengikutinya, tidak dapat dipisahkan, jelas mencoba mengincarnya sampai mati. Begitu harta karun itu ditemukan, pasti akan terjadi perebutan harta karun yang gila-gilaan. Jiangyi mencari dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada harta karun di aula utama. Dia tidak tinggal lebih lama lagi, berjalan keluar dari aula utama dan pergi ke aula untuk mengumpulkan batu misterius tingkat rendah. Harta lainnya telah diambil, dan batu hitam tingkat rendah tidak dapat dilepaskan. Melihat dia mengumpulkan batu misterius tingkat rendah, orang-orang kuat yang mengikutinya pun pergi untuk merebut batu misterius tingkat rendah tersebut. Beberapa orang mengira istana itu adalah harta karun. Jiangyi juga mempunyai gagasan ini. Bahan-bahan yang dimurnikan di istana memang bagus, tetapi tidak memenuhi standar harta karun dan tidak bisa dibawa pergi. Tentu saja, jika bisa, hancurkan istananya, bahan untuk membangun istananya lumayan. Jiangyi mengumpulkan batu hitam tingkat rendah dan keluar dari istana. Kalian cari harta karun itu pelan-pelan, aku ambil langkah pertama, kata Jiangyi lantang. Begitu dia keluar dari istana, pedang raksasa Ziwei berdengung, seolah dia enggan meninggalkan istana. Wu Dingtian berseru tidak, Jiangyi sedang mencoba melarikan diri. Ayo cepat keluar dan coba bas media. Orang-orang kuat dari tiga kekuatan utama Wu Zong, Zhen Wu Zong dan dinasti Harimau tidak peduli untuk mencari harta karun, dan segera mengejar orang-orang kuat mereka. Ada banyak orang kuat yang mendambakan harta karun Jiangyi dan mengusirnya. Bagaimanapun, tidak ada harta karun di istana, jadi tidak ada gunanya tinggal di sana. Jiangyi mengaktifkan arah luar angkasa dan tiba-tiba menghilang. Dia sampai di dekat pintu masuk, tetapi dia tidak segera keluar karena dia tahu ada seseorang yang menunggunya di luar, dan dia akan dikepung jika dia keluar. Oleh karena itu, dia tidak langsung pergi, melainkan kembali ke tempat istana berada. Ia selalu merasa bahwa istana tidak sesederhana itu, apalagi saat pedang raksasa Ziwei masih dalam emosi saat ia pergi. Oleh karena itu, dia berencana untuk memancing orang-orang kuat dari pasukan lain agar dia bisa memasuki istana dan mencari dengan cermat untuk melihat apakah ada harta karun lainnya. Mengenai meninggalkan rumah harta karun Tianwu, dia terlalu malas untuk memikirkannya untuk saat ini. Perahu akan lurus ketika mencapai jembatan, jadi tidak ada gunanya terlalu khawatir. Dalam perjalanan, dia menemukan sejumlah besar orang kuat seperti Wu Song. Dia bersembunyi di mutiara Keos Wu Ji dan menunggu orang-orang itu lewat sebelum dia terus bergegas ke istana. Ketika dia sampai di istana, istana itu kosong dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Ada kekacauan di mana-mana, dan banyak mayat orang kuat tertinggal. Darah mengalir ke sungai, dan bau darah sangat menyengat. Ketika meninggalkan istana, Jiang Yi juga memeriksa dan menemukan bahwa tidak kurang dari 3.000 orang kuat tewas di istana. Mereka benar-benar mati demi uang dan manusia. Namun, mayat beberapa orang kuat dari sekte tersebut dibawa pergi oleh teman mereka, dan sisanya sebagian besar adalah mayat dari kultifator dan petualang biasa yang kuat. Harta yang mereka miliki telah hilang dan telah lama dicuri. Jiang Yi menggunakan penglihatan ilahinya dan memeriksa untuk memastikan tidak ada seorang pun di istana. Dia melepaskan pedang raksasa kain sutra Myrtle dan berkomunikasi dengan pedang raksasa kain sutra Myrtle pedang raksasa Ziwei, kamu yang paling pintar, bawa aku untuk menemukan harta karun itu. Pedang raksasa kain sutra Myrtle yang berdengung bergetar, lalu keluar dan langsung menuju aula utama. Mungkinkah memang ada harta karun di aula utama? Dia mengikuti pedang raksasa kain sutra Myrtle kembali ke aula utama, hanya untuk melihat pedang raksasa kain sutra Myrtle menabrak balok atap. Lapisan luar balok atap terpotong oleh pedang raksasa kain sutra Myrtle, memperlihatkan kolom gelap. Jiang Yi dengan hati-hati memeriksa balok atap dan berseru apakah ini Ding Hai Senti. Ding Hai Divine Iron adalah material yang lebih berharga daripada Ziwei Star Gold. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah material ilahi. Ding Hai Divine Iron memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, sangat berat, dan hanya sedikit material yang lebih berat dari Ding Hai Divine Iron. Kedua, ukurannya sebesar dan sekecil yang Anda inginkan, dan juga disebut Rui Divine Iron kompatibel dengan bahan peri langka lainnya, menjadi lebih sempurna dan menyerap sifat bahan peri lainnya. Dengan kata lain, Ding Hai Senti dapat terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Ding Hai Senti dapat dikatakan sebagai materi ilahi atau harta karun. Namun besi pengikat laut ini belum dipoles dan dimurnikan, dan hanya dapat dianggap sebagai bahan, sehingga tidak memancarkan cahaya yang berharga. Kalau tidak, harta karun itu pasti sudah lama ditemukan oleh orang lain. Pedang Raksasa Ziwei dengan cepat membersihkan bahan khusus yang membungkus Ding Hai Senti, memperlihatkan Ding Hai Senti yang panjangnya 18 meter dan seukuran segenggam. Ding Hai Senti sebesar itu bahkan lebih langka lagi. Berat besi pengikat laut ini pasti lebih dari 1 juta kilogram, dan saya tidak bisa memindahkannya sama sekali. Jiang Yi diam-diam berpikir. Tampaknya satu-satunya cara adalah dengan menyempurnakan Ding Hai Senti terlebih dahulu dan membiarkan Ding Hai Senti mengenali tuannya. Tapi begitu Ding Hai Senti mengenali tuannya, ia pasti akan mengeluarkan harta karun yang tak terbatas. Dia mengetahui Ding Hai Divine Iron dengan sangat baik. Dia tahu bahwa setelah dimurnikan, Ding Hai Divine Iron akan setara dengan harta karun dan pasti akan memancarkan cahaya harta karun. Namun, untuk mengumpulkan Ding Hai Divine Iron, dia tidak punya pilihan selain memperbaikinya. Ada berbagai cara untuk memurnikan berbagai harta karun, dan Jiang Yi memilih metode pemurnian ilahi. Ding Hai Senti sulit diatur, dan Jiang Yi membutuhkan setengah hari untuk mendapatkan tanggapan dari Ding Hai Senti. Selain itu, pedang raksasa Zi Wei masih membantu, jika tidak maka akan lebih sulit untuk disempurnakan. Bahan dari pedang raksasa Zi Wei memang tidak sebagus besi ilahi Ding Hai, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Sepertinya mereka masih familiar dengannya, sehingga pedang raksasa Zi Wei membawa Jiang Yi untuk mengumpulkan besi ilahi Ding Hai. Jiang Yi mengira hal itu benar. Dahulu kala, dinasti Tianwu memperoleh emas bintang Zi Wei dan Ding Hai Senti. Namun, pemurni senjata mereka hanya bisa dengan enggan memurnikan emas bintang Zi Wei menjadi pedang raksasa Zi Wei, sementara Ding Hai Senti tidak mampu melakukannya, lakukan apapun. Akhirnya, ketika mereka membangun istana bawah tanah, mereka menggunakan Ding Hai Senti sebagai balok aola utama. Besi ilahi Ding Hai terlalu kuat, dan dinasti Tianwu tidak berani mengeksposnya, sehingga besi ilahi Ding Hai dibungkus dengan lapisan bahan tebal untuk mengisolasinya dari kekuatan kesadaran ilahi. Jiang Yi melihat sekeliling sebelumnya, tetapi bahkan tidak melihat besi ilahi Ding Hai dengan mata dewanya, yang menunjukkan betapa baiknya dinasti Tianwu menyembunyikannya. Jiang Yi terus berkomunikasi dengan Ding Hai Senti dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan Ding Hai Senti. Meskipun Ding Hai Senti tidak dapat digunakan melawan musuh untuk saat ini, setelah menjadi lebih kuat, dengan sedikit penyempurnaan, pedang itu akan menjadi lebih kuat daripada pedang raksasa Zi Wei. Selain itu, sangat baik untuk memasukkan Ding Hai Senti ke dalam tubuh untuk menahan serangan senjata misterius musuh. Ding Hai Senti suka menelan esensi material lainnya. Begitu senjata misterius menyentuh Ding Hai Divine Iron, sebagian inti dari senjata misterius itu akan ditelan oleh Ding Hai Divine Iron, dan tidak ada cara untuk melukai Jiang Yi. Ding Hai Senti tidak dapat digunakan untuk menghabisi musuh untuk saat ini, tetapi sangat bagus dalam perlindungan diri. Setidaknya itu jauh lebih kuat daripada senjata misterius pertahanan kelas 7 di tubuhnya. Biarkan Ding Hai Senti menelan inti dari senjata misterius musuh, dan Ding Hai Senti dapat terus menjadi lebih kuat. Itu hanya menghabisi dua burung dengan satu batu. Hanya saja ada beberapa kesulitan dalam memurnikan besi ilahi dingin laut, dan Jiang Yi membutuhkan waktu sehari penuh. Ding Hai Divine Iron begitu bersinar sehingga dia akhirnya berhasil menyempurnakannya. Cahaya berharga membubung ke langit dan menembus langit. Meskipun Jiang Yi segera memasukkan Ding Hai Divine Iron ke dalam tubuhnya, cahaya harta karun tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sebagian besar orang kuat belum meninggalkan rumah harta karun Tianwu, terutama mereka yang berasal dari sekte Zenwu dari dinasti Harimau mengetahui bahwa Jiang Yi belum meninggalkan rumah harta karun Tianwu, dan sedang mencari jejaknya kemana-mana. Orang-orang kuat ini tiba-tiba melihat cahaya harta karun naik ke langit, dan mereka semua sangat bersemangat. Lihat, sebuah harta karun telah lahir. Dilihat dari cahayanya, harta karun ini lebih baik dari artefak nasional dinasti Tianwu, Pedang Raksasa Ziwei. Baoguang muncul di istana bawah tanah. Sepertinya kita semua merindukan harta karun ini. Ketika harta karun yang bergerak cepat itu muncul, pasti akan ada perebutannya. Shen Lin dan Yun Kyu Chen adalah yang tercepat dan bergegas menuju istana. Orang-orang kuat dari kekuatan besar, serta para petualang kuat dan kultifator biasa, berbalik satu demi satu. Bahkan jika mereka tidak bisa merebut harta karun seperti itu, alangkah baiknya untuk mengalaminya. Dengan pemikiran ini, semua orang bergegas ke istana. Di sisi lain, setelah Jiang Yi mengumpulkan Ding Hai Divine Iron, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia terbang keluar istana, segera mengaktifkan susunan luar angkasa, dan meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Untungnya, dia memimpin musuh ke istana, dan dia mungkin bisa memaksa keluar. Dia berencana berpura-pura menjadi musuh. Kuncinya adalah dia telah menekan orang-orang kuat itu begitu lama. Begitu dia muncul, dia pasti akan menimbulkan kecurigaan Wu Ding Tian dan yang lainnya. Semua orang tahu bahwa Jiang Yi pandai menyamar, jadi dia mungkin ketahuan. Jika dia tidak membuang banyak waktu sebelumnya, rencananya akan tetap bisa dilaksanakan. Sekarang segalanya telah berubah dan rencana harus diubah. Dia mengetahui karakteristik Ding Hai Senti, jadi dia hanya ingin menguji kekuatan Ding Hai Senti. Setelah mengambil keputusan, pertama-tama dia mengaktifkan perisai Huang Long dan perisai Sugub Guk, dan membuat Ding Hai Sente tebal dan besar, kira-kira sama tingginya dengan dia, untuk memblokirnya di depannya, membentuk perisai yang optimal. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan petir Yin Yang yang sekuat petir di tahap akhir Raja Suan, dan siap untuk keluar dari rumah harta Karun Tianwu. 400